Senior Long, kamu melebih-lebihkan. Sebagai anggota dari Domain Budidaya, tentu saja saya tidak bisa menyaksikan Domain Budidaya dihancurkan. Karena saya memiliki kekuatan untuk menyelamatkan Domain Budidaya, itu adalah tugas saya untuk melakukannya. Senior Long dan saya memiliki tujuan yang sama, yaitu menyelamatkan Domain Budidaya. Mengapa kita harus menarik garis yang begitu jelas? Luoping berkata kepada pihak lain. Master Sekte Luo benar. Haha, menurutku terlalu banyak. Karena itu masalahnya, mari bekerja sama untuk Domain Budidaya. Kata penguasa pulau Dragon Deviance sambil tersenyum. Selanjutnya, penguasa pulau dan Luoping mendiskusikan beberapa hal lainnya. Luoping bahkan berkeliling Istana Pulau Bulu Abadi di bawah bimbingan penguasa pulau. Baru tiga hari kemudian Luoping meninggalkan Pulau Feather Immortal. Ditemani oleh Bright Star Lord dan Bright Star Lord, dia pertama kali tiba di pulau utusan kembar melalui susunan teleportasi dan kemudian terbang menuju Pulau Nagasuci. Setelah kembali ke Sekte, saya akan segera memanggil Master Sekte dari Sekte lain untuk mendiskusikan tindakan pencegahan untuk melawan murka surga. Terbang di atas laut, pikir Luoping dalam hati. Karena sudah dikonfirmasi, ketika tiba waktunya untuk mengumpulkan para ahli dari seluruh Domain Budidaya untuk mengendalikan tripod emas untuk melawan murka surga, dia harus memberitahu Sekte lain sesegera mungkin. Dia harus membiarkan Sekte bersiap terlebih dahulu untuk meningkatkan kekuatan ahli puncak mereka. Pada saat yang sama, dia harus memperhatikan budidaya murid-murid mereka yang luar biasa. Selama Sekte memperhatikan orang-orang penting ini, mereka akan dapat meningkatkan budidaya mereka ke tingkat yang tidak terbayangkan dalam beberapa ratus tahun. Meskipun aku tahu banyak tentang Pulau Abadi Bulu dan identitas Senior Long, aku masih belum tahu apapun tentang lokasinya. Tapi aku yakin Pulau Feather Immortal pastinya tidak berada di bawah Pulau Utusan Kembar. Selain itu, ada batas khusus di sekitar Pulau Feather Immortal yang dapat menghalangi pendeteksian alam abadi. Bagaimana dengan Boundless Black Abyss? Pasti ada batas khusus di sekitar jurang hitam tanpa batas. Batas khusus di sekitar Pulau Abadi Bulu dibuat oleh Senior Tan. Siapa yang memasang batas khusus di sekitar jurang hitam tanpa batas? Apakah ada hubungan khusus antara Pulau Abadi Bulu dan jurang hitam tanpa batas? Ketika Luoping memikirkan situasi Pulau Bulu Abadi, dia masih merasa itu sangat misterius. Meskipun dia telah tinggal di sana selama tiga hari, setelah pergi, dia masih tidak bisa merasakan lokasi sebenarnya dari Pulau Feather Immortal. Selain itu, Luoping juga curiga dengan penghalang khusus antara Pulau Abadi Bulu dan jurang hitam tanpa batas. Dia menduga mungkin ada hubungan khusus antara keduanya, tapi dia tidak tahu secara spesifik. Lupakan saja, yang lebih penting adalah murka surga. Mari kita kesampingkan hal itu dulu. Karena dia tidak dapat memahaminya, Luoping berhenti memikirkannya. Sebaliknya, dia meningkatkan kecepatan terbangnya, berniat untuk kembali ke Pulau Nagasuci sesegera mungkin sebelum membawa susunan teleportasi kembali ke sekte tersebut. Saat kecepatan terbang Luoping meningkat, dia hanya membutuhkan setengah hari untuk kembali ke Pulau Nagasuci. Kemudian, tanpa henti, dia pergi bersama Niue dan kembali ke sekte suci 100 sungai. Setelah kembali ke sekte, Luoping segera menginstruksikan Gamehead untuk mengirimkan undangan kepada Master Sekte dari berbagai sekte kelas 1 dan kelas 2, meminta mereka untuk pergi ke sekte suci 100 sungai untuk membahas bencana tersebut. Master Sekte dari sekte tersebut sangat cepat. Tak lama kemudian, mereka semua telah tiba di sekte suci 100 sungai dan bergegas ke istana aliran segudang dengan tidak sabar. Selain Master Sekte dari sekte tersebut, banyak tetua dari sekte suci 100 sungai juga berkumpul di istana aliran segudang. Setelah semua orang tiba, mereka semua memandang Luoping dengan penuh semangat. Master Sekte Luo, Anda mengatakan bahwa Anda mengetahui tentang bencana tersebut dan memiliki tindakan penanggulangannya. Anda mengundang kami semua ke sini untuk membahas masalah ini. Apakah ini benar? Lord Yuheng yang sempurna dari Sekte 7 Bintang adalah orang pertama yang bertanya. Jika itu tidak benar, menurutmu apakah aku tidak punya hal lain yang lebih baik untuk dilakukan? Jika itu tidak benar, mengapa kalian semua terburu-buru ke sini begitu cepat? Karena kalian semua sudah percaya padaku, jangan buang kata-kata lagi. Mari langsung ke topik bencana. Luoping menjawab, Tuan Yuheng yang sempurna sedikit tidak senang ketika mendengar ini, tetapi dia tidak banyak bicara untuk memahami situasi bencana itu secepat mungkin. Tiga hari yang lalu, aku pergi ke Pulau Bulu Abadi dan mengetahui dari Tuan Pulau bahwa bencana kali ini sebenarnya adalah murka surga. Luoping baru saja selesai berbicara ketika dia disela oleh suara orang-orang di aula. Apa? Murka surga? Ini benar-benar murka surga. Bukankah akan sulit bagi Sekte untuk lepas dari nasib kehancuran? Bahkan Sekte Super di zaman kuno tidak dapat menahan murka surga. Bagaimana kita, Sekte, bisa melawannya? Huh, bukankah Master Sekte Luo mengatakan bahwa dia mempunyai tindakan balasan? Mari kita dengarkan dia. Setelah semua orang berdiskusi sebentar, mereka melihat ke arah Luoping lagi. Luoping terus berbicara. Benar, murka surga sangat menakutkan. Bahkan Sekte Super di zaman kuno tidak dapat menahannya. Namun, mereka tidak dapat menahannya, tetapi bukan berarti kita tidak dapat menahannya. Namun, untuk menahan murka surga, kita masih membutuhkan kerjasama dari semua Sekte. Saya hanya tidak tahu apakah semua orang bersedia melakukannya. Luoping tidak secara langsung mengatakan cara menghadapinya. Sebaliknya, dia membuat semua orang merasa tegang dan menanyakan sikap mereka. Bagaimanapun, Master Sekte dari Sekte kelas 2 ke atas selalu terbiasa menjadi tinggi dan perkasa. Luoping memanfaatkan kesempatan ini untuk mempertajam semangat semua orang. Mendengar kata-kata Luoping, wajah kerumunan di bawah berubah, dan mereka semua mulai memperjuangkan hak untuk berbicara. Master Sekte Luo, apa yang kamu katakan? Selama stabilitas domain budidaya dapat dipertahankan, Sekte kami secara alami akan bekerja sama secara aktif dan tidak akan mengendur. Benar, Sekte kami pasti akan bekerja sama dengan Master Sekte Luo dan berusaha melawan murka surga. Selama kita bisa menahan murka surga, kita bersedia mendengarkan instruksi Master Sekte Luo. Bagaimanapun juga, murka surga terlalu menakutkan. Bahkan Master Sekte dari Sekte kelas 2 ke atas sangat tidak berdaya dan takut akan murka surga. Sekarang, karena Luoping memiliki cara untuk melawan murka surga, mereka tentu tidak ragu-ragu untuk menyatakan kesediaan mereka untuk bekerja sama. Selama mereka bisa menahan murka surga, melestarikan warisan Sekte mereka, dan menyelamatkan hidup mereka, mereka tidak keberatan mendengarkan instruksi Luoping. Di saat hidup dan mati, bagaimana bertahan hidup dengan aman adalah hal yang paling penting. Bahkan wajah, martabat, dan identitas pun bisa ditinggalkan. Bagi monster tua yang telah berkultivasi selama lebih dari 10 ribu tahun, ini adalah masalah kenyamanan. Mereka tidak perlu berpikir sama sekali. Benar saja, mereka semua adalah monster tua yang licik. Melihat sikap semua orang, Luoping mengutuk dalam hatinya. Karena semua Master Sekte sangat kooperatif, maka saya tidak akan bertele-tele. Sebenarnya, cara untuk menahan murka surga sangat sederhana, yaitu dengan menggunakan tripod emas saya. Saat Luoping berbicara, dia mengeluarkan tripod emas dan menggantungkannya di depannya. Tripod emas. Semua orang berseru takjub. Mereka semua mengetahui dan memahami kekuatan tripod emas Luoping, jadi setelah mendengar kata-kata Luoping, semua orang memiliki pemahaman di dalam hati mereka. Maksud Master Sekte Luo adalah mengumpulkan kekuatan masing-masing sekte dan memaksimalkan kekuatan tripod emas untuk melawan murka surga. Kata Raja Sejati Transformasi yang dari Istana yang Sejati. Yang Transformation Through Monarch memang pintar. Anda langsung memikirkan ide ini. Benar, inilah metode yang saya bicarakan. Ini juga yang pertama kali dipikirkan dan diberitahukan oleh penguasa pulau dari Feder Immortal Island kepada saya. Dengan kekuatan saya sendiri, sangat sulit untuk memaksimalkan kekuatan tripod emas, dan saya tidak akan bisa bertahan lama. Jika kita mengumpulkan kekuatan seluruh alam kultifasi, maka masih ada harapan. Oleh karena itu, saya telah mengumpulkan semua Master Sekte di sini terutama untuk memberitahu semua orang tentang masalah ini dan kemudian berdiskusi dengan semua orang tentang jumlah ahli yang dapat dimobilisasi oleh setiap sekte. Juga, saya berharap setiap sekte dapat meningkatkan kekuatan para ahli di sektanya secara maksimal. Setiap kali kekuatan para ahli ini meningkat, kita akan memiliki peluang lebih besar untuk berhasil menahan murka surga. Setelah Luoping setuju dengan tebakan yang Transformation Through Monarch, dia menjelaskan tujuan utama mengumpulkan semua orang secara detail. Mendengar kata-kata Luoping, semua Master Sekte mengangguk setuju. Namun, ekspresi yang Transformation Through Monarch agak jelek. Bagaimanapun, Luoping hanyalah murid Sekte kelas 3 di bawah jurisdiksi Istana Truyang. Sekarang, Sekte 100 Sungai Ilahi Luoping telah melampaui Istana Truyang. Menghadapi pujian Luoping barusan, Raja Sejati Yang Hua jelas merasa tidak enak di hatinya. Seolah-olah salah satu bawahannya tiba-tiba mencapai status yang sama dengannya dan kemudian berbalik untuk memujinya. Siapapun pasti merasa tidak nyaman di hatinya. Ini wajar. Untuk menahan murka surga, Sekte kami pasti akan mengeluarkan sumber daya budidaya terbaik untuk meningkatkan budidaya para ahli di Sekte tersebut. Yang Transformation Through Monarch segera berbicara untuk menutupi ketidaknyamanan di hatinya. Segera setelah itu, Master Sekte lainnya juga berjanji bahwa mereka akan melakukan apapun untuk meningkatkan budidaya para ahli di Sekte tersebut. Jika itu terjadi di masa lalu, Sekte-Sekte ini pasti tidak akan mau mengambil sejumlah besar sumber daya budidaya di Sekte tersebut. Bagaimanapun, mereka perlu berkembang secara mantap dan berkelanjutan. Mereka tidak dapat menggunakan semua sumber daya ini sekaligus. Namun, jika mereka tidak mengeluarkannya sekarang, Sekte tersebut akan hancur. Oleh karena itu, para Master Sekte ini sangat berterus terang. Selanjutnya, Luoping dan para Master Sekte berdiskusi secara detail untuk beberapa saat sebelum para Master Sekte pergi satu demi satu. Hanya Luoping dan para tetua dari Sekte ilahi seratus sungai yang tersisa di seluruh istana aliran segudang. Sesepuh, kalian baru saja mendengar situasinya. Bencana ini bisa dikatakan sangat menghancurkan. Kita harus melakukan yang terbaik untuk mempersiapkannya. Selanjutnya, Sekte kita juga harus meningkatkan budidaya para ahli di Sekte tersebut dengan segala cara. Oleh karena itu, saya telah memutuskan untuk meningkatkan kekuatan formasi pengumpulan roh dan meningkatkan kecepatan penyerapan ki spiritual langit dan bumi dari roh. Pembuluh Darah Selain itu, Sekte Gerakan Langit kami juga perlu diselesaikan secepat mungkin dan berusaha untuk membina sekelompok murid yang mahir dalam empat seni dalam waktu sesingkat mungkin. Murid-murid ini dapat membantu empat Master Pavilion dan Master Sekte dari Sekte Gerakan Langit menyempurnakan beberapa ramuan tingkat tinggi dan berkualitas tinggi. Ketika saatnya tiba, semua orang dapat memulihkan budidaya mereka. 772 Meskipun Fenaroh kelas tertinggi dari Sekte 100 sungai ilahi kaya akan ki spiritual langit dan bumi, dan arai pengumpulan roh menyerap ki spiritual dengan sangat cepat, itu tidak cukup untuk situasi saat ini. Oleh karena itu, Luoping memutuskan untuk meningkatkan kekuatan arai pengumpulan roh, sehingga ki spiritual langit dan bumi di Sekte Ilahi 100 sungai akan menjadi lebih kaya, yang akan membantu meningkatkan budidaya setiap orang. Selain itu, dia berencana untuk membiarkan C.Y. meramu beberapa ramuan tingkat tinggi dan berkualitas tinggi, sehingga para ahli di Sekte tersebut dapat memulihkan budidaya mereka selama kemurkaan surgawi. Meskipun pencapaian C.Y. dalam empat seni sangat tinggi, dia tidak dapat menangani terlalu banyak pekerjaan. Dia membutuhkan beberapa murid yang mahir dalam alkimia untuk membantunya. Oleh karena itu, pembangunan Sekte Gerakan Langit tidak dapat ditunda, begitu pula dengan pengembangan murid-murid ini. Mendengar kata-kata Luoping, para tetua tentu saja tidak keberatan. Mereka selalu mempercayai keputusan Luoping. Oleh karena itu, Luoping memberikan beberapa instruksi lagi, mengatur tugas para tetua, dan kemudian mengakhiri pertemuan. Segera, para tetua dan murid dari Sekte Ilahi 100 Sungai mulai bergerak. Sebagian dari mereka mulai membangun Sekte Skymotion dengan cepat, sementara sebagian lainnya mulai mengumpulkan material alkimia dalam jumlah besar. Adapun Luoping, dia, Simu, dan Yilan memimpin beberapa tetua yang mahir dalam alkimia untuk meningkatkan kekuatan arai pengumpulan roh. Di seluruh Sekte Ilahi 100 Sungai, masih banyak arai pengumpulan roh. Butuh banyak waktu untuk memutahirkannya satu per satu. Seluruh Sekte Ilahi 100 Sungai dapat dikatakan sangat sibuk. Semua orang bersiap untuk melawan bencana itu. Bagaimanapun, mereka semua mengetahui kebenaran dari bencana ini. Bukan hanya Sekte Ilahi 100 Sungai. Semua sekte, klan, dan kekuatan di seluruh domen budidaya dengan cepat mengetahui kebenaran bencana tersebut. Tanpa ragu, mereka mulai melakukan persiapan. Meskipun Luoping dan Pulau Abadi Bulu telah merilis pesan yang menjelaskan kemarahan Surgawi, memberi tahu semua kekuatan bahwa kemarahan Surgawi tidak akan terlalu berbahaya bagi kekuatan yang lebih kecil, mereka tidak menurunkan kewaspadaan mereka sama sekali. Lagi pula, mereka belum pernah mengalaminya, jadi tidak salah untuk berhati-hati. Oleh karena itu, banyak sekte dengan cepat meningkatkan formasi pertahanan mereka, berharap itu akan berguna. Adapun sekte besar, terutama sekte kelas satu, formasi pertahanan mereka sudah sangat kuat. Jika mereka ingin terus memperbaikinya, itu tidak mudah. Selain itu, meskipun ditingkatkan, tidak akan ada efek apapun. Bagaimanapun, dalam menghadapi Guntur Ungu, formasi pertahanan sekte super di zaman kuno tidak akan berpengaruh apapun. Oleh karena itu, sekte dan klan besar ini terutama berfokus pada peningkatan budidaya para ahli di sekte mereka, berusaha untuk meningkatkan kekuatan orang-orang ini hingga batasnya sebanyak mungkin. Sekte besar ini sudah ada sejak lama. Secara alami, mereka memiliki banyak sumber daya budidaya di sekte mereka. Pada saat ini, mereka menghabisi hampir semuanya tanpa ragu-ragu. Banyak ahli dalam sekte ini diberi sumber daya budidaya dalam jumlah besar, dan masing-masing dari mereka dengan senang hati memulai proses budidaya tertutup. Dalam waktu kurang dari sebulan, seluruh domain budidaya tampaknya telah memasuki keadaan hening. Sangat jarang melihat kultifator di luar sekte. Semua orang berkultifasi di sekte. Saat ini, pembangunan sekte Sky Motion juga telah selesai. Namun, upacara pendirian sekte agak sepi. Hanya orang-orang dari sekte ilahi seratus sungai yang hadir. Namun, ketika orang-orang ini melihat master sekte gerakan langit yang dipilih oleh Luoping, banyak dari mereka yang masih terkejut dan tidak percaya. Bukankah, bukankah ini sekte penguasa iblis selama perang antara tiga klan? Fang Xiao memandang Che Yee, yang berada di samping Luoping, dan berkata dengan sangat terkejut. Apa, sekte master iblis dari iblis? Ketika yang lain mendengar ini, mereka juga terkejut. Semuanya, menurutku kalian masih belum mengetahui identitas orang di sampingku. Dia adalah salah satu yang selamat dari istana suci Yuan Yi. Namanya Che Yee, dan dia juga seorang jenius dari istana suci Yuan Yi yang mahir dalam empat seni alkimia, kahlian, susunan, dan jimat. Namun, ketika istana suci Yuan Yi dihancurkan, dia secara tidak sengaja memasuki ruang sekte iblis melalui saluran luar angkasa dan menjadi master iblis dari sekte iblis. Dia menanggung penghinaan di ruang sekte iblis dan ingin mencari kesempatan untuk kembali ke domain budidaya. Kebetulan perang antara tiga klan memberinya kesempatan. Sekarang, pencapaiannya dalam empat seni semuanya telah mencapai tingkat Grand Master tingkat sembilan. Terlebih lagi, dia sekarang telah menjadi adik juniorku. Pada saat yang sama, dia juga adalah murid dari planet Lord Tian Xing. Oleh karena itu, dengan pencapaian saudara muda Che Yee dalam empat seni, dia adalah orang yang paling cocok untuk menjadi master sekte dari sekte Gerakan Langit. Semua orang seharusnya tidak keberatan, bukan? Setelah melihat ekspresi para tetua, Luoping segera mengungkapkan identitas Che Yee. Dia bahkan tidak mengabaikan fakta bahwa Che Yee telah menjadi kakak mudanya. Setelah mendengar ini, semua orang tiba-tiba mendapat pencerahan. Mereka masih sangat kaget dengan identitas Che Yee. Istana Suci Yuan Yi dihancurkan seratus ribu tahun yang lalu. Kalau begitu, bukankah Tuan Che Yee berkeliaran di ruang sekte Iblis selama seratus ribu tahun? Tuan Che Yee memang jenius. Sungguh mengagumkan bahwa dia bisa mencapai tingkat Grand Master tingkat sembilan dalam keempat seni. Dengan adanya Tuan Che Yee, empat sekte Istana Aray Mistik bukanlah apa-apa. Bagaimanapun, keempat sekte berspesialisasi dalam satu seni. Meski begitu, mereka tidak memiliki Grand Master tingkat sembilan. Bagus sekali Tuan Che Yee adalah master sekte dari sekte Gerakan Langit. Saya yakin di bawah kepemimpinan Tuan Che Yee, sekte Gerakan Langit pasti akan mampu mengembalikan kejayaan Istana Suci Yuan Yi. Karena orang-orang ini mengetahui identitas Che Yee dan dia telah menjadi adik Luoping, itu berarti tidak ada masalah. Menghadapi Che Yee, yang telah mencapai level Grand Master tingkat sembilan dalam empat seni, meskipun banyak tetua berada di tahap Dongsu dan terbiasa memandang rendah semua orang, mereka masih merasakan kekaguman yang tak ada habisnya dari lubuk hati mereka. Bagaimanapun, budidaya empat seni jauh lebih sulit daripada budidaya teknik seni bela diri. Persyaratan untuk kekuatan spiritual bahkan lebih tinggi. Sudah sangat jarang bisa mengembangkan seni tambahan, apalagi empat seni. Menurut pendapat semua orang, pencapaian Che Yee saat ini dalam empat seni memang layak diterima di seluruh domain budidaya. Tidak ada yang bisa melampaui dia. Selama Che Yee adalah master sekte dari sekte Sky Motion, dia pasti akan mampu mengembangkan empat seni dari sekte Sky Motion. Bahkan kejayaan Istana Suci Yuan Yi bisa dikembalikan. Meskipun Istana Suci Yuan Yi telah dihancurkan seratus ribu tahun yang lalu, pamornya masih tetap eksis dan membekas dalam hati banyak orang. Meskipun Che Yee selalu serius, dia masih memiliki senyuman di wajahnya ketika mendengar diskusi semua orang. Jelas sekali, dia sangat puas dengan kebijaksanaan semua orang. Karena semua orang sangat mengagumi kakak muda Che Yee, mengapa kita tidak mengundang kakak muda Che Yee untuk mengambil aliposisi master sekte dari sekte Gerakan Langit? Kata-kata Luoping langsung merusak suasana hati Che Yee yang baik. Saat mendengar kata-kata, saudara muda Che Yee, Che Yee merasa dadanya seperti ditusuk pedang. Itu adalah rasa sakit yang menyayat hati. Luoping tersenyum saat melihat ekspresi Che Yee. Kemudian, dengan kilatan cahaya di tangannya, dia mengeluarkan liontin berbentuk bulan sabit dan menyerahkannya kepada Che Yee. Ini adalah tanda yang diberikan oleh guru Tian Xing kepadaku. Awalnya sepasang, separuh lainnya adalah tanda dari master sekte Istana Suci Yuan Yi. Namun, tanda ini hilang seiring dengan hancurnya Istana Suci Yuan Yi. Sekarang, saya akan memberikan liontin berbentuk bulan sabit ini kepada saudara muda Che Yee. Mulai sekarang, Anda akan menjadi master sekte dari sekte Gerakan Langit. Selamat. Luoping menyerahkan liontin berbentuk bulan sabit itu kepada Che Yee dan memberi selamat padanya. Ketika Che Yee mendengar bahwa liontin berbentuk bulan sabit adalah hadiah dari Yuan Tian Xing, dia tentu saja sangat senang menerimanya. Saat ini, suara ucapan selamat terdengar dari depan. Selamat, Tuan Che Yee, karena telah menjadi master sekte Gerakan Langit. Che Yee menganggup dan berkata, Terima kasih semuanya. Karena saya telah menjadi master sekte dari sekte Gerakan Langit, saya secara alami akan mengembangkan sekte Gerakan Langit dan mengembalikan kejayaan Istana Suci Yuan Yi. Mulai sekarang, sekte akan mulai merekrut murid dalam jumlah besar. Murid dari berbagai sekte, jika Anda ingin bergabung, Anda bisa melakukannya. Anda bisa berlatih teknik budidaya dan empat teknik. Selain itu, master sekte Luo telah menunjuk master pavilion dari pavilion pemurnian senjata. Dia juga memiliki calon master pavilion dari pavilion formasi Arai. Itu adalah master iblis dari klan iblis, si Mu Yilan. Sedangkan untuk pavilion alkimia dan pavilion jimat yang tersisa, saat ini tidak ada kandidat untuk mereka. Saya akan memegang kedua posisi tersebut secara bersamaan. Ketika saya menemukan murid yang cocok di masa depan, saya akan menunjuk mereka. Begitu C.Y. membuka mulutnya, dia mulai mengumumkan perekrutan murid. Akan menjadi canggung jika tidak ada murid di sekte yang baru didirikan. Selain itu, dari empat pavilion, hanya dua yang memiliki calon. Di masa depan, mereka hanya dapat memilih murid berprestasi dari sekte tersebut. Setelah C.Y. selesai berbicara, dia melihat ke arah Luo Ping. Luo Ping mengerti dan berkata, Selanjutnya, Master dan Tetua Sekte, mulailah mendaftarkan informasi para murid yang ingin bergabung dengan sekte Skymotion. Lalu, serahkan kepada Master Sekte C.Y. Setelah pendaftaran, para murid ini akan mulai mempelajari empat teknik di bawah bimbingan Master Sekte C, Master Pavilion Suokiu, dan Master Pavilion Si. Baiklah, ini adalah akhir dari upacara pendirian sekte. Semuanya, cepat lakukan tugas kalian. Setelah Luo Ping menjelaskan situasinya, dia mengumumkan bahwa semua orang dibubarkan. Ayo pergi, tidak ada yang penting sekarang. Mari terus berkultivasi dalam pengasingan. Luo Ping berkata pada Ni Yue, yang ada di sampingnya. Kemudian, keduanya kembali ke ruang rahasia Luo Ping dan memasuki gerbang surga misterius sekali lagi. Setelah mengaktifkan percepatan waktu di gerbang surgawi, Luo Ping dan Ni Yue terbang di dekat pembuluh darah roh yang menentang surga dan mulai berkultivasi. Waktu budidaya selalu berlalu dengan sangat cepat. Dalam sekejap mata, mereka telah berkultivasi selama 5.000 tahun di gerbang surgawi. Itu adalah 500 tahun di domen budidaya. Luo Ping, yang sedang berkultivasi, tiba-tiba membuka matanya. Dua sinar cahaya keluar dari matanya dan menghilang. Memalingkan kepalanya untuk melihat Ni Yue, Luo Ping menunjukkan senyuman di wajahnya. Pada saat ini, Ni Yue juga telah menyelesaikan kultivasinya dan memandangnya. Suamiku, aku baru saja menerima kabar bahwa utusan Pulau Abadi Bulu telah memberitahu seluruh domen budidaya bahwa hukuman surgawi akan turun dalam waktu 5 tahun. 773 Saya tidak menyangka hukuman surga akan datang begitu cepat. Saya bertanya-tanya seberapa besar kekuatan seluruh domen budidaya telah meningkat dalam 500 tahun. Mari kita keluar dan mengumpulkan para pemimpin sekte kelas 2 ke atas lagi. Kita akan bertanya kepada mereka tentang situasi para ahli di sekte mereka dan sekte di bawah yurisdiksi mereka. Luo Ping menjawab. Tentu saja, dia juga telah menerima berita tentang Pulau Bulu Abadi. Sekarang, yang dia pedulikan adalah seberapa kuat para ahli dari berbagai sekte di domen budidaya. Dia bertanya-tanya apakah mereka memiliki kemampuan untuk mengendalikan kuali emas untuk melindungi seluruh domen budidaya, dan berapa lama mereka bisa melindunginya. Oke, ayo pergi. Ni Yue berkata sambil tersenyum. Kemudian, keduanya meninggalkan gerbang surga, meninggalkan ruang rahasia, dan terbang langsung ke istana arus segudang. Segera, banyak pemimpin dan tetua juga bergegas mendekat. Luo Ping telah memberitahu Game Head untuk memberitahu para pemimpin sekte kelas 2 ke atas. Oleh karena itu, setelah para pemimpin dan tetua ini tiba, mereka semua menunggu di aula utama. Namun, ketika mereka memasuki aula utama, mereka sekali lagi sangat terkejut dengan budidaya Luo Ping dan Ni Yue. Untungnya, mereka telah mengalaminya lebih dari sekali, jadi mereka dengan cepat menekan keterkejutan di hati mereka dan duduk diam di kursi mereka menunggu. Tidak lama kemudian, para pemimpin sekte kelas 2 dan kelas 1 bergegas ke istana arus segudang. Setelah duduk, mereka juga dikejutkan dengan budidaya Luo Ping dan Ni Yue. Para pemimpin, saya pikir Anda semua telah menerima berita tentang Pulau Abadi Bulu dan tahu bahwa hukuman surga akan datang dalam waktu 5 tahun. Adapun waktu spesifiknya, kami tidak tahu. Oleh karena itu, mulai sekarang, kita harus melakukan persiapan yang cukup jika murka surga tiba-tiba muncul. Kali ini, saya telah mengumpulkan semua Master Sekte di sini terutama untuk memahami situasi para ahli di setiap sekte, serta situasi para ahli di setiap sekte. Para ahli di setiap sekte di bawah yurisdiksimu. Setelah melihat semua orang hadir, Luo Ping berkata tanpa ragu-ragu. Master Sekte mengangguk setelah mendengar Luo Ping. Kemudian, Master Sekte Gerbang Konfusianisme Abadi, Raja Bintang Kong Ran berkata, setelah 500 tahun, banyak ahli di sekte kami telah meningkatkan budidaya mereka. Beberapa hanya meningkat satu bidang kecil sementara yang lain meningkat dua atau tiga bidang kecil. Dibandingkan dengan 500 tahun yang lalu, kekuatan keseluruhan dari para ahli ini telah meningkat dua atau tiga kali lipat. Jumlah ahli tahap Dongsu telah meningkat sebesar 30%. Jumlah ahli alam Dongsu tahap akhir juga meningkat hampir 10%. Ini sudah merupakan hal yang sangat langka. Saya yakin situasi sekte lain serupa. Setelah Star Lord Kong Ran selesai berbicara, dia melihat ke arah Master Sekte dari sekte lainnya. Master Sekte ini juga mengangguk setuju. Pada saat ini, Master Sekte dari sekte kelas satu yang duduk di istana aliran segudang semuanya telah meningkatkan budidaya mereka ke tahap kenaikan besar, ranah yang sama dengan Star Lord Kong Ran. Hal ini karena, dalam 500 tahun terakhir, para ahli tahap kenaikan besar dari sekte kelas satu, seperti Star Lord Transit Sun dan Star Lord Kiong Hua, semuanya telah naik ke domain abadi satu demi satu. Sebelum mereka naik, mereka secara alami harus menggunakan senjata abadi penjaga sekte di sekte mereka untuk membantu Master Sekte meningkatkan budidaya mereka dan melewati hukuman surga. Ini adalah satu-satunya cara untuk menstabilkan status mereka sebagai sekte kelas satu. Terutama kali ini, menghadapi bencana hukuman surga yang akan datang, Star Lord Transit Sun dan yang lainnya tidak berani mengendur sebelum mereka naik. Ketika mereka meningkatkan budidaya para Master Sekte ini, mereka juga membantu mereka menstabilkan budidaya mereka. Itu benar, situasi sekte kita mirip dengan gerbang konfusianisme abadi. Adapun situasi sekte di bawah yurisdiksi kita, saya telah mengirimkan transmisi suara ke tetua sekte untuk menanyakannya. Saya yakin akan ada hasilnya segera. Kata Tuan Bintang Yang Hua dari Istana Yang Sejati. Sebelum datang ke Istana Aliran Segudang, sekte-sekte ini tidak mengumpulkan informasi tentang para ahli sekte di bawah yurisdiksi mereka. Pada saat ini, setelah mendengar pertanyaan Luoping, mereka untuk sementara mengirimkan transmisi suara ke tetua sekte untuk mengumpulkan informasi. Master Sekte dari Sekte kelas 2 secara alami juga mengirimkan transmisi suara ke para tetua sekte. Di satu sisi, mereka melaporkan situasi sekte masing-masing, dan di sisi lain, mereka mengirimkan pesan ke sekte yang berada di bawah yurisdiksinya. Melalui transmisi dan pelaporan semacam ini, tidak butuh waktu lama bagi Master Sekte dari Sekte kelas 1 di Istana Aliran Segudang untuk sepenuhnya memahami situasi para ahli sekte di bawah yurisdiksi mereka. Karena situasinya lebih rumit, Master Sekte ini secara langsung mengirimkan informasi tersebut kepada Luoping melalui kekuatan Divine Sense. Setelah menerima informasi Divine Sense dari semua orang, Luoping segera membacanya satu per satu. Segera, Luoping memiliki pemahaman kasar tentang jumlah ahli dari setiap sekte di seluruh domain budidaya. Adapun situasi para ahli dari sekte 100 Sungai Ilahi, Bing Yu secara alami mengirimkan transmisi suara kepadanya. Tampaknya kekuatan masing-masing sekte telah meningkat pesat dalam 500 tahun terakhir. Namun, saya tidak dapat menjamin bahwa para ahli ini cukup kuat untuk mengendalikan tripod emas dan melindungi seluruh domain budidaya. Dengan begitu kita bisa langsung memahaminya. Kalau tidak, ketika murka surga tiba-tiba turun, kita akan berada dalam posisi yang sangat pasif. Luoping berkata kepada semua orang lagi. Ketika Master Sekte mendengar kata-kata Luoping, mereka semua merasa itu sangat masuk akal. Lagi pula, jika mereka tidak mencobanya terlebih dahulu, mereka tidak akan tahu sejauh mana mereka bisa mengaktifkan kekuatan tripod emas. Master Sekte Luo benar. Kalau begitu, jangan tunda masalah ini. Kami akan kembali dan memberi tahu berbagai sekte untuk bersiap. Selama Master Sekte Luo memberi perintah, kami semua akan mengambil tindakan. Yuheng Star Soverein berkata dengan tidak sabar. Ketika Master Sekte lainnya mendengar ini, mereka juga menjadi cemas. Mereka tidak sabar untuk segera memulai upaya tersebut. Lagi pula, mereka tidak bisa melihat efek sebenarnya dari tripod emas, jadi mereka tidak bisa merasa nyaman. Baiklah, Master Sekte, Anda harus segera kembali dan membuat pengaturan. Saya akan menunggu kabar Anda. Selama berbagai sekte sudah siap, kami akan segera mencobanya. Luoping tentu saja sangat ingin melihat hasilnya, jadi dia langsung mengatakannya kepada semua orang. Master Sekte ini dengan cepat meninggalkan olah segudang arus dan kembali ke sekte masing-masing untuk membuat pengaturan. Berbagai tetua dari sekte ilahi seratus sungai juga mulai bergerak. Mereka mulai berkumpul di atas sekte tersebut dan menunggu dengan sabar. Dalam sekejap, semua sekte di domain budidaya menerima berita tersebut dan mulai mengatur para ahli untuk berkumpul di atas sekte tersebut, menunggu perintah Luoping. Tentu saja, keluarga bangsawan di domain budidaya, termasuk keluarga tersembunyi, serta banyak pembudidaya nakal, semuanya mulai berpindah. Mereka semua menunggu perintah di posisinya masing-masing. Setelah dua jam, Luoping menerima berita dari berbagai kekuatan dan mengetahui bahwa semua kekuatan telah siap. Oleh karena itu, dia langsung mengeluarkan tripod emas dan terbang di atas sekte ilahi seratus sungai. Tripod emas terbang semakin tinggi dan semakin besar dengan cepat. Setelah beberapa saat, tripod emas terus berhenti di kehampaan. Di bawah sinyal Luoping, semua ahli dari sekte ilahi seratus sungai, yang berada di atas tahap jiwa baru lahir, mulai mengambil tindakan. Orang-orang ini melepaskan kekuatan mereka sendiri dan mengumpulkannya menuju kuali emas kecil. Di seluruh sekte ilahi seratus sungai, terdapat lebih dari 20 ribu orang yang berkultivasi pada tahap jiwa primordial ke atas. Dengan kekuatan mereka berkumpul di satu tempat, bisa dibayangkan betapa kuatnya itu. Setelah kuali emas kecil di atas menerima kekuatan semua orang, mulut kuali segera mengeluarkan cahaya hitam, yang dengan cepat menyebar ke ruang sekitarnya. Cahaya hitam itu seperti awan gelap yang dengan cepat menyelimuti ruang di atas semua orang. Dalam sekejap mata, itu sebenarnya mencakup sebagian besar sekte ilahi seratus sungai. Hal ini menyebabkan semua orang di bawah merasa sangat terkejut. Bagaimanapun, seluruh sekte seratus sungai ilahi sangatlah luas. Mereka tidak menyangka sinar hitam itu menyebar begitu cepat. Semuanya, lanjutkan. Saat suara Luoping terdengar, semua orang menuangkan lebih banyak energi ke dalam tripod emas. Segera, seluruh sekte ilahi seratus sungai tertutup seluruhnya. Segera setelah itu, cahaya hitam menyebar ke sekte-sekte di sekitar sekte ilahi seratus sungai. Di bawah komando Luoping, master sekte dari sekte tersebut juga memimpin ahli tahap jiwa baru lahir untuk mengumpulkan budidaya mereka ke dalam cahaya hitam di atas. Setelah 500 tahun berkembang, lusinan sekte di sekitar sekte ilahi seratus sungai semuanya dengan cepat berkembang menjadi sekte kelas 2. Ada banyak murid dan ahli yang tak terhitung jumlahnya di sekte tersebut. Para ahli dari sekte ini bergerak pada saat yang sama, menyebabkan cahaya hitam menyebar lebih cepat. Kemudian, ia menutupi sekte-sekte ini dan muncul di atas beberapa sekte di kejauhan. Pada saat ini, sekte di kejauhan tidak menunggu perintah Luoping dan dengan tidak sabar memerintahkan para ahli di sekte mereka untuk melepaskan budidaya mereka. Di bawah kerjasama aktif dari berbagai sekte, kecepatan penyebaran cahaya hitam tidak melambat sedikitpun. Itu terus menyebar ke kejauhan. Dalam waktu yang sangat singkat, seluruh dataran suci hutan belantara ilahi ditutupi seluruhnya oleh cahaya hitam. Berikutnya adalah berbagai sekte di luar dataran suci hutan belantara ilahi. Karena dataran suci hutan belantara ilahi terletak di tengah seluruh domen budidaya, setelah meninggalkan dataran suci hutan belantara ilahi, dataran tersebut terhubung ke delapan wilayah lainnya. Berbagai sekte di delapan wilayah tentu saja tidak segan-segan mengambil tindakan. Bagaimanapun, kecepatan penyebaran cahaya hitam terkait dengan kehidupan dan kematian seluruh domen budidaya ketika kesengsaraan surgawi benar-benar tiba. Jika mereka tidak dapat menyebarkan cahaya hitam dari tripod emas ke seluruh domen budidaya dalam waktu sesingkat mungkin, akan sulit untuk menjamin bahwa mereka dapat menahan serangan petir ungu. Oleh karena itu, meskipun sekte-sekte ini diselimuti oleh cahaya hitam dalam waktu yang relatif lama, mereka tidak berani lalai atau egois, karena jika ada yang menderita, semua akan menderita. Hampir pada saat yang sama ketika cahaya hitam mencapai setiap sekte, para ahli dari sekte ini telah menyuntikkan budidaya mereka ke dalam cahaya hitam tanpa penundaan. Pada kecepatan ini, jangkauan cahaya hitam dengan cepat mencakup hampir setiap sekte di domen budidaya, sepenuhnya mencakup sembilan wilayah. 774 Bagaimanapun, senjata abadi Absensun telah sepenuhnya disempurnakan oleh ketiga leluhur iblis. Selain itu, kekuatan ketiga leluhur iblis tidak terduga. Mereka bisa bertarung melawan lebih dari selusin dewa kekosongan setengah langkah tanpa jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Tapi sekarang, Luoping belum sepenuhnya menyempurnakan tripod emas, dan budidayanya jauh dari tiga leluhur iblis. Dalam keadaan seperti itu, untuk dapat mencakup seluruh domen budidaya dalam waktu singkat dengan kekuatan gabungan dari semua ahli dalam domen budidaya bukanlah tugas yang mudah. Keseluruhan prosesnya terkesan sangat lambat, namun nyatanya hanya butuh waktu setengah jam dari awal hingga akhir. Setengah jam sudah cukup untuk melindungi seluruh domen budidaya sebelum guntur ungu jatuh. Lagi pula, ketika kesengsaraan surgawi muncul, diperlukan waktu tertentu untuk mengumpulkan kekuatan. Tepat ketika Luoping mengira upaya ini telah berhasil, dia tiba-tiba menerima pesan dari para pemimpin delapan sekte kelas satu. Ini membuat wajahnya tiba-tiba menjadi bermartabat. Pemimpin sekte Luo, hanya ada beberapa sekte dan klan kecil di bawah yurisdiksi sekte kami. Hanya ada sedikit ahli di sekte tersebut. Meskipun kami telah menyalurkan kekuatan kami ke dalam cahaya hitam, cahaya hitam tampaknya sangat lemah. Saya khawatir sekali guntur ungu jatuh, ia akan merobek posisi ini dan menghancurkan integritas seluruh domen terikat hitam. Jadi, kita masih harus memikirkan cara untuk menutupi kekurangan tenaga ahli di wilayah perbatasan. Bintang Raja Kong Ran memberitahu Luoping masalahnya. Kecuali dia, pesan para pemimpin lainnya pada dasarnya sama. Mereka semua mengatakan kekuatan di daerah perbatasan lemah. Setelah memahami situasinya, Luoping berpikir sejenak dan meminta para ahli dari masing-masing sekte untuk menarik kekuatan mereka. Akhirnya, dia menyingkirkan tripod emas. Selanjutnya, para pemimpin dari delapan sekte kelas satu lainnya bergegas ke sekte seratus sungai. Setelah mencapai tahap kendaraan hebat, mereka dapat menggunakan teknik teleportasi, sehingga kecepatan mereka sangat cepat. Setelah berdiskusi dengan Luoping, delapan pemimpin dengan cepat menemukan solusi. Itu adalah menggunakan kekuatan di luar benua domain budidaya untuk menutupi kelemahan di wilayah perbatasan. Kekuatan di luar alam budidaya secara alami adalah kekuatan di laut. Karena hubungan Luoping dengan Pulau Naga Suci, tidak ada masalah. Kamar dagang Star Moon dan Pulau Abadi Bulu telah setuju untuk membantu kekuatan alam budidaya melawan murka surga, jadi mereka tidak perlu khawatir sama sekali. Sekarang, hanya Rock Immortal Alliance yang masih perlu diyakinkan. Lagi pula, ada banyak ahli di Rock Immortal Alliance. Dengan bantuan mereka, itu bisa dikatakan sebagai kekuatan yang kuat, yang sangat penting untuk menutupi kelemahan sekte-sekte yang ada di tepinya. Pemimpin sekte Luo, kamu memiliki status paling istimewa di antara kami. Saya pikir kamu harus pergi ke aliansi dewa keliling kali ini. Benar, saat ini, kekuatan dari sekte Dewa Seratus Sungai telah melampaui sekte kelas satu kita. Kepala sekte Luo, sebagai kepala sekte dari sekte Dewa Seratus Sungai, status dan posisimu dihormati oleh semua orang. Selain itu, kepala sekte Luo adalah menantu klan iblis dan memegang posisi master iblis dari klan iblis. Klan iblis harus memberikan wajah pada kepala sekte Luo. Selain itu, kepala sekte Luo adalah VIP dari tiga kamar dagang utama. Hubungan ini juga sangat penting. Oleh karena itu, kata-kata kepala sekte Luo sangat berbobot. Anda adalah orang yang paling cocok untuk pergi ke aliansi dewa keliling. Ya, saya juga setuju bahwa kepala sekte Luo harus pergi ke aliansi dewa keliling untuk membuju orang-orang tua itu. Di Istana Arus Segudang, beberapa kepala sekte menyerahkan, tanggung jawab berat, untuk pergi ke aliansi dewa keliling kepada Luo Ping. Mereka terlalu memikirkan Luo Ping. Luo Ping menatap dingin ke wajah beberapa kepala sekte. Tidak ada kemarahan di hatinya. Setelah berkultivasi dalam waktu yang lama, dia telah melihat wajah para ahli dan orang lemah yang tak terhitung jumlahnya. Setelah mengalami kesengsaraan hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya, dia telah melihat banyak hal. Alasan mengapa kepala sekte ini tidak mau pergi ke aliansi dewa keliling adalah karena aliansi dewa keliling memiliki prasangka mendalam terhadap sekte dan kekuatan ini. Jika mereka pergi, alangkah baiknya jika mereka ditolak. Jika mereka diberi pelajaran oleh para ahli dari aliansi dewa keliling, mereka akan kehilangan banyak muka. Lagi pula, keempat pendiri aliansi dewa keliling sekarang setidaknya adalah dewa keliling kesengsaraan ketiga. Adapun level apa yang telah mereka capai, tidak ada yang tahu. Oleh karena itu, kepala sekte dari sekte kelas satu ini, bahkan jika budidaya mereka telah mencapai tahap penyelesaian besar, tidak berani pergi ke aliansi dewa keliling dengan mudah karena mereka terlalu lemah. Karena semua kepala sekte sangat baik, maka saya hanya bisa setuju. Kebetulan saya juga ingin melihat betapa kuatnya aliansi dewa keliling. Luo Ping berkata kepada kepala sekte. Apa yang dia katakan itu benar. Dia sudah lama ingin pergi ke aliansi dewa keliling untuk melihatnya, tetapi dia belum menemukan waktu. Sekarang dia bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk pergi. Kepala sekte Luo benar-benar baik hati dan bertanggung jawab. Kami sangat mengagumi Anda. Kami berharap kepala sekte Luo berhasil membuju aliansi dewa keliling untuk mengirimkan ahli guna mendukung sekte tersebut. Atas nama semua penggarap di wilayah budidaya, kami berterima kasih sebelumnya kepada kepala sekte Luo. Kami yakin kepala sekte Luo tidak akan mengecewakan kami. Yuheng Star Soverein berkata dengan penuh semangat. Ya, kepala sekte Luo pasti tidak akan mengecewakan kita. Kalau begitu, kita akan pergi dulu. Yang Hua Star Soverein berkata segera. Kemudian, kepala sekte meninggalkan sekte ilahi seratus sungai dan kembali ke sekte masing-masing. Hanya Luo Ping yang masih berada di aulah segudang arus. Hati orang-orang sebenarnya tidak seperti dulu lagi. Lupakan saja, aku akan segera pergi ke aliansi dewa keliling. Setelah bergumam, Luo Ping juga mengambil susunan teleportasi dan meninggalkan sekte ilahi seratus sungai. Pertama, dia pergi ke Pulau Nagasuci. Sekarang, Pulau Nagasuci seperti rumah perdananya, Luo Ping. Sangat nyaman baginya untuk datang dan pergi sesuka hatinya. Setelah tiba di Pulau Nagasuci, Luo Ping langsung menemukan Kaisar Iblis Rubah Surgawi. Setelah menjelaskan situasinya, Kaisar Iblis Rubah Surgawi dan Luo Ping pergi ke aliansi dewa keliling. Bagaimanapun, Tanah Suci Klan Iblis juga merupakan kekuatan yang kuat di wilayah laut. Kaisar Iblis Rubah Surgawi kini bukan hanya ahli panggung kendaraan hebat, tapi juga salah satu dari tiga Kaisar Iblis baru dari Klan Iblis. Identitasnya memiliki tingkat pencegahan tertentu. Dengan Kaisar Iblis Rubah Surgawi yang menemaninya, Luo Ping tidak akan tampak terlalu mendadak dan terisolasi. Lagi pula, sangat sedikit orang yang tahu tentang budidaya empat pemimpin aliansi dewa keliling. Tentu saja, Luo Ping tidak mengetahuinya. Jika Kaisar Iblis Rubah Surgawi tidak senang dan menyerang, Luo Ping tidak memiliki cukup kepercayaan diri untuk pergi. Bahkan jika dia memiliki gerbang surga yang mendalam di tangannya, masih sulit baginya untuk menggunakannya di hadapan ahli kekosongan abadi setengah langkah. Aliansi Dewa Keliling berada sangat jauh dari Pulau Nagasuci. Namun, Kaisar Iblis Rubah Surgawi dan Luo Ping berteleportasi langsung ke tempat yang jaraknya ribuan mil dari aliansi dewa keliling. Pulau tempat aliansi dewa keliling berada disebut Pulau Empat Abadi, yang mengacu pada empat pendiri. Area ribuan mil di sekitar Pulau Empat Abadi ditutupi oleh lapisan penghalang pertahanan. Dikatakan bahwa formasi pertahanan dari empat pulau abadi lebih kuat daripada formasi pelindung sekte kelas satu. Adapun seberapa kuatnya, sulit untuk menilai. Selain itu, pada dasarnya tidak ada yang mengetahui identitas keempat pemimpin aliansi dewa keliling karena mereka tidak pernah menunjukkan wajah aslinya. Adapun budidaya empat pemimpin, tidak ada yang tahu. Namun, secara kasar kita dapat menebak bahwa budidaya salah satu dari mereka pasti berada di atas tingkat dewa keliling tiga kesengsaraan. Kaisar Iblis Rubah Surgawi berdiri di udara di atas laut dan berkata kepada Luoping. Meskipun Luoping memiliki pemahaman tentang situasi yang dijelaskan oleh Kaisar Iblis Rubah Surgawi, dia masih sedikit terkejut ketika mendengarnya saat ini. Luoping sangat tertarik dengan budidaya empat pemimpin aliansi dewa keliling. Lagi pula, dia belum pernah melihat ahli abadi keliling di atas level dewa keliling tiga kesengsaraan. Bahkan di antara dewa keliling, Luoping hanya melihat dua dari mereka. Salah satunya adalah Helian Huoqi, dan yang lainnya adalah dewa keliling satu kesengsaraan yang dikirim oleh aliansi dewa keliling selama perang antara tiga klan, Tao Baolun. Kaisar Iblis Senior, bagaimana kita memasuki aliansi dewa keliling? Luoping bertanya dengan ragu. Jangan khawatir, aliansi dewa keliling pasti tahu bahwa kita ada di sini. Saya kira akan ada dewa keliling yang keluar untuk menanyakan kami segera. Kata Kaisar Iblis Rubah Surgawi dengan pasti. Saat dia selesai berbicara, sesosok tubuh terbang keluar dari empat pulau abadi di dalam wilayah aliansi dewa keliling. Segera, dia tiba di depan Kaisar Iblis Rubah Surgawi dan Luoping. Apa yang kamu lakukan di sini? Nada suara sosok itu keras dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Melihat orang di depannya, Luoping tersenyum dan berkata, kami di sini untuk bertemu dengan empat pemimpin. Mohon informasikan kepada mereka. Meskipun orang di depannya hanya memiliki kultifasi tahap kehidupan surgawi, aura dominasinya tidak lebih lemah dari aura penguasa di tahap Dongsu. Bahkan saat menghadapi seorang ahli di tahap kendaraan hebat seperti Kaisar Iblis Rubah Surgawi, auranya tidak melemah sama sekali. Menghadapi pertanyaan pihak lain, Luoping secara alami menjawab dengan sopan. Lagi pula, dia ada di sini untuk berkunjung, dan dia bahkan tidak bisa masuk ke pintu. Eh, aku ingat sekarang. Kamu adalah ketua sekte dari sekte Dewa Seratus Sungai, menantu dari ras Iblis yang menikah dengan klan. Maaf, aku salah paham. Menantu dari ras Iblis, Tuan Sejati Luoping. Orang di depannya sepertinya tiba-tiba teringat identitas Luoping dan berkata dengan terkejut. Mendengar perkataan orang itu, Luoping jelas merasa sedikit tidak nyaman. Namun, untuk memasuki aliansi Dewa Keliling, dia hanya bisa memilih untuk melepaskannya. Ya, ini saya. Tolong beritahu mereka bahwa Kaisar Iblis Rubah Surgawi dari klan Iblis dan saya di sini untuk memunjungi empat pemimpin. Kami berharap keempat pemimpin dapat menemui kami. Luoping segera mengakui identitasnya dan meminta pihak lain untuk menyampaikan pesan itu lagi. Baiklah kalau begitu. Kalian tunggu di sini sebentar. Aku akan pergi dan memberi tahu mereka. Setelah itu, orang tersebut terbang kembali. Melihat ini, Luoping dan Kaisar Iblis Rubah Surgawi hanya bisa menunggu dengan sabar di luar. Namun, setelah menunggu setengah jam, mereka tidak melihat siapapun muncul kembali, yang membuat mereka merasa sangat tidak berdaya. Mereka semua tahu bahwa para ahli dari aliansi Dewa Keliling sengaja mengabaikan mereka. Bahkan jika muridnya tidak memberi tahu mereka, para ahli dari aliansi Dewa Keliling akan mengetahui posisi mereka. Kini, terlihat jelas bahwa keempat pemimpin itu sengaja tidak keluar. Mereka ingin melihat apakah mereka memiliki kesabaran dan ketulusan. Jika mereka tidak memiliki kesabaran dan langsung kembali, aliansi Dewa Keliling tidak dapat disalahkan. Huh, apakah kamu ingin menguji kesabaran dan tekadku? Maka aku tidak bisa mengecewakanmu. Luoping berpikir sejenak dan kemudian berkata kepada Kaisar Iblis Rubah Surgawi, Kaisar Iblis Senior, karena empat pemimpin aliansi Dewa Keliling tidak dapat menemui kita untuk saat ini, mari duduk di sini dan berkultivasi. Mari kita tunggu dengan sabar. Tidak masalah. Kaisar Iblis Rubah Surgawi secara alami memahami arti dari aliansi Dewa Keliling, jadi dia langsung setuju. 775. Setengah jam kemudian. Akhirnya, sesosok tubuh terbang keluar dari empat pulau abadi. Itu adalah kultifator gratis dari sebelumnya. Dia segera tiba di depan Luoping dan Kaisar Iblis Rubah Surgawi. Keempat pemimpin bersedia bertemu denganmu. Ikutlah denganku. Setelah penggarap bebas selesai berbicara, dia melemparkan dua jimat dan terbang di depan Luoping dan Kaisar Iblis Rubah Surgawi. Setelah Luoping dan Kaisar Iblis Rubah Surgawi mengambil jimat tersebut, mereka terbang langsung ke domen terikat dan memasukinya dengan mudah. Kemudian, di bawah bimbingan penggarap bebas, mereka terbang menuju empat pulau abadi. Ada banyak pulau di wilayah aliansi penggarap bebas. Di antaranya, empat pulau terbesar disusun menurut empat arah mata angin. Setiap pulau dikelilingi oleh pulau-pulau kecil yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, penggarap bebas sedang memimpin Luoping dan Kaisar Iblis Rubah Surgawi ke salah satu pulau besar. Ada banyak pulau di aliansi penggarap bebas. Empat pulau terbesar adalah tempat empat pemimpin tinggal dan bercocok tanam. Pulau-pulau tersebut disebut empat pulau abadi. Sejak empat pulau abadi diberi nama, ada empat pemimpin. Setiap generasi memiliki empat pemimpin sekaligus. Sekarang, empat pemimpin kita adalah pemimpin generasi keempat. Pulau yang kita tuju sekarang adalah pulau abadi nomor empat dari empat pulau abadi. Itu adalah pulau abadi dari empat master aliansi. Aku ingin mengingatkan kalian semua dengan niat baik bahwa ketua aliansi keempat kita memiliki sifat yang sangat tidak ramah dan mudah tersinggung. Terutama terhadap orang-orang dari sekte seperti pemimpin sekte Luo, dia tidak memiliki perasaan baik terhadapnya. Jadi, kalau kamu bertemu dengannya nanti, usahakan berhati-hati saat berbicara dengannya. Jangan memprovokasi dia. Kalau tidak, kamu akan menderita. Saya telah mendengar tentang perbuatan luar biasa pemimpin sekte Luo. Saya tahu bahwa pemimpin sekte Luo berbeda dari banyak orang di sekte lain. Dia juga sangat baik dan benar. Jadi, saya ingin mengingatkan anda. Saat terbang, penggarap bebas mengingatkan Luoping dan Kaisar Iblis Rubah Surgawi. Ketika Luoping mendengar ini, dia tahu apa yang harus dilakukan. Dia tersenyum dan berkata, terima kasih atas pengingat anda. Saya akan berhati-hati. Luoping tentu saja sangat berterima kasih atas niat baik pihak lain. Kultifator nakal itu menganggup dan terdiam. Tak lama kemudian, mereka sampai di pulau nomor empat. Setelah tiba di pulau keempat, Luoping dan Raja Iblis Rubah Surgawi mengikuti penggarap individu dan berjalan lebih jauh ke pulau, melewati bunga dan pepohonan yang tak terhitung jumlahnya. Banyak sekali bunga, tanaman, dan pohon yang ditanam di pulau ini. Burung, lebah, dan kupu-kupu terbang di atas, dan ular, tikus, dan semut bergerak di bawah. Itu adalah pulau yang sepenuhnya alami. Sepertinya tidak ada yang mengendalikannya. Setelah Luoping dan Raja Iblis Rubah Surgawi mengikuti kultifator yang sendirian selama beberapa saat, mereka melihat bahwa bunga dan pohon di depan mereka semakin sedikit. Ada sebuah lubang besar. Pintu masuk gua tingginya lebih dari 10 meter, dan di dalamnya sangat terang. Gua itu tidak gelap gulita seperti gua-gua lain, di mana orang bahkan tidak bisa melihat jarinya sendiri. Master Aliansi keempat, kedua tamu telah tiba. Kultifator nakal itu berhenti di luar gua dan berteriak di pintu masuk. Baiklah, biarkan mereka masuk. Kamu bisa menjalankan urusanmu. Sebuah suara yang dalam datang dari pintu masuk gua sebagai tanggapan terhadap penggarap nakal itu. Ya, Master Aliansi keempat. Kultifator nakal itu kemudian melihat ke arah Luoping dan Raja Iblis Rubah Surgawi dan berkata, kalian bisa masuk sendiri. Selamat tinggal. Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Selamat tinggal. Setelah mengatakan ini, Luoping dan Raja Iblis Rubah Surgawi berjalan ke pintu masuk gua. Begitu mereka memasuki pintu masuk gua, mereka melihat sebuah lorong yang panjang dan lebar. Setelah mereka berjalan melewati lorong, sebuah gua besar muncul di depan mereka. Di dalam gua tempat tinggalnya terdapat banyak anjungan batu. Di salah satu platform batu, seorang lelaki tua sedang duduk bersilah. Rambut dan janggut lelaki tua itu semuanya putih, dan rambut putihnya tergerai sampai ke bahunya. Dia tampak tidak terkendali. Jenggot putih lelaki tua itu sangat tebal dan hampir menutupi mulutnya. Jubah putih lelaki tua itu membuatnya tampak lebih putih dan murni. Dia tampak seperti makhluk abadi yang telah mencapai dao. Sangat kontras dengan matanya yang hitam mengkilat. Pada saat ini, lelaki tua itu memandang Luoping dan Raja Iblis Rubah Surgawi. Matanya dingin, dan itu membuat Luoping dan Raja Iblis Rubah Surgawi merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gua es. Itu tidak sederhana. Rasa dingin ini bahkan lebih kuat dari Ghost Eyes Ku. Jelas sekali dia ingin mengintimidasi kita. Jika kita tidak bisa menolaknya, saya khawatir kita tidak akan memenuhi syarat untuk mendiskusikan apapun dengan Master Aliansi keempat. Yang Lemah tidak pernah punya hak untuk berbicara, dan tidak ada ruang untuk negosiasi. Luoping mengambil keputusan dalam sekejap. Sambil berpikir, lima elemen cemerlang muncul di sekitar tubuh Luoping. Di antaranya, sinar merah, biru, putih, dan hijau sangat kuat, melindungi tubuhnya sepenuhnya. Pada saat yang sama, dia mengerahkan kekuatan Ghost Eyes. Itu memenuhi setiap meridian dan titik akupuntur di tubuhnya, melengkapi lapisan perlindungan kedua. Kekuatan yang sangat panas dilepaskan dari tubuhnya. Itu bertabrakan dengan kekuatan dingin di sekitarnya, dan konfrontasi sengit pun dimulai. Awalnya, itu hanyalah dua kekuatan tak kasat mata yang bertabrakan. Namun, karena kedua kekuatan tersebut sangat kuat dan saling bertentangan, kekosongan di sekitarnya melonjak dengan lapisan riak dan gelombang udara. Meskipun kekuatan panas yang dikeluarkan oleh Luoping tidak berhasil mengalahkan kekuatan dingin di sekitarnya, itu memblokir kekuatan dingin dan mencegahnya mendekati tubuhnya. Kekuatan panas ini adalah kekuatan api li selatan yang diaktifkan Luoping. Dia awalnya mengira itu bisa dengan mudah mengalahkan kekuatan dingin di sekitarnya. Dia tidak menyangka kekuatan dinginnya begitu kuat. Saat ini, Luoping berada di bawah tekanan besar. Begitu kekuatan api li selatan melemah sedikitpun, ia akan terkena serangan balik oleh kekuatan dingin dan mengenai tubuhnya. Meskipun dia memiliki dua lapisan pertahanan dan tidak akan terluka parah, itu setara dengan dia tidak mampu bertahan dalam ujian yang lebih tua. Dia tetap akan gagal. Oleh karena itu, Luoping harus mengerahkan kekuatan esensi sejati di pusar untuk terus mengendalikan api li selatan dan kekuatan dingin untuk bertarung dengan sengit. Melihat tindakan Luoping, mata tetua itu menunjukkan sedikit keterkejutan. Lalu, senyuman tipis muncul di sudut mulutnya. Di sisi lain, Kaisar Iblis Rubah Langit melepaskan lapisan batas pelindung di sekelilingnya, yang juga menghalangi kekuatan dingin di sekitarnya. Namun, kondisinya juga sangat buruk. Di bawah kendali tetua, kekuatan dingin di sekitarnya memiliki efek berbeda pada Luoping dan Kaisar Iblis Rubah Surgawi. Kaisar Iblis Rubah Surgawi harus menahan kekuatan yang lebih besar. Oleh karena itu, meskipun tubuh Kaisar Iblis Rubah Surgawi kuat dan batas pelindungnya sangat kuat, masih sangat sulit baginya untuk menahan kekuatan dingin di sekitarnya. Wajah Kaisar Iblis Rubah Langit berangsur-angsur menjadi pucat. Meski begitu, dia tetap mengatupkan giginya dan bertahan. Dia tahu bahwa jika dia tidak dapat bertahan dalam ujian yang diberikan oleh orang yang lebih tua, kunjungan mereka tidak akan ada artinya. Luoping dan Raja Iblis Rubah Surgawi berjuang untuk bertahan selama setengah jam, tetapi energi dingin masih belum mendekati tubuh mereka. Hal ini membuat lelaki tua itu sedikit mengangguk. Hahaha, lumayan, lumayan. Suara orang tua itu terdengar. Pada saat yang sama, kekuatan dingin di sekitarnya menghilang tanpa jejak, dan gua tempat tinggalnya kembali normal. Saat ini, wajah Luoping menjadi sangat pucat. Ketika dia melihat ke arah yang lebih tua, matanya dipenuhi dengan keterkejutan yang mendalam. Tampaknya kekuatan pemimpin keempat jelas berada di luar jangkauan dewa tanpa tubuh tiga kesengsaraan. Dalam hal ini, pemimpin lainnya harus lebih kuat lagi. Kekuatan dari dewa tanpa tubuh tiga kesengsaraan setara dengan dewa kekosongan setengah langkah. Luoping telah berinteraksi dengan penguasa bintang langit luas berkali-kali sebelumnya, jadi dia secara alami mengetahui kekuatan dan kemampuan penguasa bintang langit luas. Meskipun serangan sederhana yang dilakukan tetua itu hanyalah sebuah ujian, Luoping bisa merasakan kekuatan dan saranaki dari tetua itu. Dia bisa menilai bahwa kekuatan tetua itu pasti di atas kekuatan dewa tanpa tubuh tiga kesengsaraan. Namun, kekuatan seperti itu hanya memiliki empat pemimpin, yang cukup untuk menunjukkan bahwa pengembangan tiga pemimpin lainnya bahkan lebih tak terduga. Secara khusus, Luoping paling tertarik pada pemimpin besar. Seorang dewa tanpa tubuh harus menjalani kesengsaraan surgawi setiap seribu tahun. Bisa dibayangkan betapa sulitnya. Semakin jauh, semakin kuat kesengsaraan surgawi. Tidak mudah untuk berhasil mengatasinya. Bahkan dewa tanpa tubuh tiga kesengsaraan telah mengalami tiga kesengsaraan surgawi. Setiap kali dia mengalami kesengsaraan surgawi, dia akan memiliki wawasan dan pemahaman baru. Secara alami, kekuatannya akan sedikit lebih kuat daripada dewa kekosongan setengah langkah. Saya khawatir bahwa tingkat kultivasi pemimpin besar setidaknya adalah seorang dewa tanpa tubuh enam kesengsaraan. Tingkat budidaya ini telah melampaui tingkat budidaya berambel iblis tua. Kekuatannya tidak dapat dibayangkan. Luoping menebak budidaya tiga pemimpin lainnya berdasarkan kekuatan sesepuh. Dia sangat terkejut dengan kekuatan pemimpin besar. Kaisar iblis baru dari klan iblis, Kaisar iblis rubah surgawi, pemimpin sekte dari sekte seratus sungai, Luoping abadi. Bolehkah saya mengetahui alasan mengapa Anda berkumpul di sini hari ini? Tetua itu bertanya pada saat ini. Kali ini kita berada di sini untuk menghadapi kesengsaraan surgawi yang akan datang. Saya akan membiarkan pemimpin sekte Luo dan pemimpin aliansi keempat menjelaskan detailnya secara detail. Setelah menyaksikan cara tetua itu, Kaisar iblis rubah surgawi, yang selalu sombong karena status bangsawannya, sangat hormat pada saat ini. Yang kuat selalu dihormati. Setelah Kaisar iblis rubah surgawi selesai berbicara, dia segera melihat ke arah Luoping di sampingnya. Tetua di seberang juga melihat ke arah Luoping. Sejujurnya, saya di sini untuk meminta aliansi dewa keliling mengirim beberapa ahli untuk membantu sekte di alam budidaya melawan kesengsaraan surgawi. Saya yakin senior telah mengetahui tentang kesengsaraan surgawi dan kekuatannya. Begitu sekte di alam budidaya tidak dapat menahan kesengsaraan surgawi, akan ada korban yang tak terhitung jumlahnya. Saya yakin senior, sebagai anggota umat manusia, sama sekali tidak akan menyaksikan umat manusia menderita bencana seperti itu. Luoping berkata langsung kepada tetua di seberang. Mendengar kata-kata Luoping, tetua itu mendengus dingin dan berkata, apa hubungan penghancuran sekte-sekte di alam budidaya itu dengan saya? Apa hubungan kematian para murid sekte itu denganku? Bagaimanapun, kesengsaraan surgawi tidak akan turun ke wilayah laut. Mengapa kita harus mengirim ahli untuk membantu sekte-sekte itu? Pemimpin sekte Luo, saya pikir sebaiknya Anda kembali. Aku tidak akan mengantarmu pergi. 776. Melihat tindakan lelaki tua itu, Luoping sama sekali tidak punya niat untuk pergi. Sebaliknya, dia terus berkata, senior benar. Bahkan jika sekte-sekte di benua alam budidaya dihancurkan dan semua murid sekte itu terbunuh, itu tidak ada hubungannya denganmu. Namun, masih banyak kultifator nakal di benua alam budidaya. Karena para kultifator nakal ini tidak bergabung dengan kubu aliansi dewa nakal, mereka lebih lemah dibandingkan para kultifator nakal dari aliansi dewa nakal. Bukankah tujuan awal aliansi dewa nakal adalah membantu para penggarap nakal membangun kekuatan untuk kehangatan? Bukankah mereka adalah kultifator nakal jika mereka tidak bergabung dengan aliansi dewa nakal? Senior, apakah Anda bersedia melihat para penggarap nakal ini dikuburkan di bawah murka surga? Jika demikian, saya khawatir Anda tidak memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin aliansi dewa nakal. Bagaimanapun, ide Anda bertentangan dengan niat awal dari empat pendiri Alliance of Rock Immortals. Kata-kata Luoping sangat kuat dan jelas. Hal itu langsung membuat lelaki tua itu membuka matanya lagi dan menatapnya. Mata lelaki tua itu menunjukkan kemarahan yang kuat dan niat membunuh. Dia menatap Luoping, membuatnya merasa seolah seluruh tubuhnya dipotong oleh pisau. Ini berbeda dengan kekuatan dingin sebelumnya. Itu bukanlah flu fisik, tapi perasaan dingin dari lubuk hatinya. Visi pemimpin keempat, sangat kuat. Ini adalah satu-satunya pemikiran di benak Luoping. Master Sekte Luo benar-benar seperti rumor yang beredar. Anda memiliki keberanian, wawasan, keberanian, kebijaksanaan, dan strategi yang luar biasa. Tampaknya Anda memaksa Aliansi Dewa Nakal kami untuk membantu. Merupakan ide yang sangat bagus untuk mengancam Aliansi Dewa Nakal dengan nyawa para penggarap nakal yang tak terhitung jumlahnya di benua alam budidaya. Namun, menurut Anda apakah Aliansi Dewa Nakal kita begitu mudah diancam? Tujuan dari Aliansi Dewa Nakal kami adalah untuk melindungi para penggarap nakal yang tak terhitung jumlahnya agar tidak diintimidasi oleh para murid dari berbagai sekte. Namun, ini juga mengharuskan mereka untuk bersedia menerima perlindungan kami. Para pembudidaya nakal di benua alam budidaya jelas terbiasa bebas dan tidak terkendali. Mereka sama sekali tidak mau menerima perlindungan kita. Dalam hal ini, mengapa kita harus menunjukkan wajah hangat kita ke pantat dingin mereka? Setelah lelaki tua itu memuji Luoping, dia tidak berubah pikiran karena perkataan Luoping. Dia masih belum berniat membantu berbagai faksi. Tujuan dari Rock Celestial Alliance adalah untuk membantu para penggarap nakal, tetapi hanya mereka yang bersedia bergabung. Karena para pembudidaya nakal di alam budidaya tidak mau bergabung, mereka tidak perlu melindungi mereka. Ketika dia mendengar kata-kata lelaki tua itu, Luoping tidak terkejut sama sekali. Dia tidak menyangka bisa meyakinkan lelaki tua itu hanya dengan beberapa kata. Bagaimanapun, pihak lain adalah monster tua yang telah berkultivasi selama bertahun-tahun. Selain itu, dia telah mengalami kesengsaraan surgawi yang tak terhitung jumlahnya. Keinginannya teguh, dan dia tidak akan terpengaruh oleh faktor eksternal. Begitu dia mengambil keputusan, akan sangat sulit bagi orang lain untuk mengubah pikirannya. Meski begitu, Luoping tidak punya niat untuk mundur. Dia melanjutkan, karena senior sangat gigih, maka junior tidak akan berkata lebih banyak. Akhirnya, saya meminta senior untuk melihat benda di tangan saya dan kemudian memutuskan apakah Anda ingin membantu berbagai sekte di alam kultivasi. Saat Luoping berbicara, sebuah benda muncul di tangan kanannya. Dia segera melemparkannya ke orang tua itu. Benda itu berubah menjadi aliran cahaya dan terbang keluar. Sesampainya di depan Pak Tua, Pak Tua langsung menangkapnya. Orang tua itu melihat benda di tangannya dengan ekspresi bingung. Ekspresi awalnya yang bangga tiba-tiba berubah menjadi keheranan dan ketidakpercayaan. Ini adalah token bulu surgawi. Bagaimana Anda bisa mendapatkan token bulu surgawi? Bagaimana Anda bisa mendapatkan token bulu surgawi? Orang tua itu menanyakan tiga pertanyaan berturut-turut. Meskipun kedengarannya agak berulang-ulang, setelah memikirkannya dengan hati-hati, terlihat bahwa lelaki tua itu tidak dapat mempercayainya. Ya, itu adalah token bulu surgawi. Karena senior mengenali item ini, kamu pasti tahu fungsinya, kan? Jika senior masih bersikeras untuk tidak membantu berbagai faksi di dunia budidaya, maka junior tidak akan berkata apa-apa lagi. Selanjutnya, saya akan membiarkan utusan kepala dari pulau bulu surgawi berdiskusi dengan senior. Namun, utusan kepala pulau bulu surgawi tidak begitu mudah diajak bicara. Setiap kali dia muncul, tangannya akan berlumuran darah. Saya hanya tidak tahu apakah senior dapat bertahan. Setelah melihat ekspresi lelaki tua itu berubah, Luoping tersenyum tipis dan berkata dengan nada berat. Huff, kamu berani mengancamku. Orang tua itu tiba-tiba mendengus dingin dan menghilang dari platform batu dalam sekejap. Segera setelah itu, dia muncul di depan Luoping dan langsung meraih leher Luoping dengan tangan kanannya. Ekspresi Luoping sedikit berubah. Saat dia ingin menghindar, itu sudah terlambat. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan thunderbolt flash. Pertama, kecepatan orang tua itu sangat cepat sehingga Luoping tidak punya waktu untuk bereaksi. Kedua, ketika lelaki tua itu mendekat, dia melepaskan aura kuat yang langsung menutup ruang di sekitarnya. Dalam keadaan seperti itu, Luoping hanya bisa membiarkan lelaki tua itu mencengkram lehernya tanpa perlawanan apapun. Meski begitu, Luoping tetap tidak panik, karena dia tahu lelaki tua itu tidak akan berani membunuhnya. Ya, dia tidak akan berani membunuhnya. Kecuali orang tua itu sudah bosan hidup. Ketika lelaki tua itu tiba-tiba mencengkram lehernya, Luoping tentu saja tidak bisa bernapas dengan lancar. Sesaat, wajahnya memerah. Bukan karena Luoping tidak ingin melawan, tapi dia tidak tahu apakah harus melawan atau tidak. Bagaimanapun juga, lelaki tua di depannya adalah lawan terkuat yang pernah dia hadapi. Menurutnya, meski dia menolak, dia mungkin tidak akan berhasil. Bagaimanapun, perbedaan budidaya antara kedua belah pihak terlalu besar. Dia masih bisa membuat penilaian rasional. Karena dia yakin lelaki tua itu tidak akan berani membunuhnya, dia sebaiknya tidak melawan. Dengan cara ini, dia mungkin bisa mengintimidasi orang tua itu. Benar saja, ketika lelaki tua itu melihat Luoping tidak melawan, wajahnya sedikit berubah. Dia segera menarik tangannya dan menatap Luoping dengan marah. Master Sekte Luo memang layak menjadi salah satu generasi muda terbaik di alam budidaya. Keberanian dan ketenangan Anda jauh lebih baik daripada saya saat itu. Namun, jangan berpikir bahwa aku benar-benar tidak berani membunuhmu. Jika bukan karena kamu berbeda dari orang-orang dari sekte lain, aku pasti sudah membunuhmu. Karena kamu bisa mendapatkan token bulu abadi dari pulau bulu abadi, itu berarti pulau abadi bulu menghargaimu. Pantas saja kamu begitu percaya diri dan berani datang ke aliansi dewa individu kami sebagai pelobi. Sekarang, saya tidak bisa memberikan jawaban. Saya masih perlu berdiskusi dengan tiga pemimpin lainnya. Anda bisa menunggu di sini untuk sementara waktu. Setelah kita selesai berdiskusi, saya akan memberi tahu Anda hasilnya. Orang tua itu mengaitkan alasan mengapa dia tidak membunuh Luoping dengan fakta bahwa Luoping berbeda dari sekte lain, bukan karena token bulu abadi. Setelah Luoping mengeluarkan token bulu abadi, lelaki tua itu masih belum bisa langsung setuju untuk membantu berbagai sekte di domain budidaya. Dia masih perlu berdiskusi dengan tiga pemimpin lainnya. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia menghilang dari gua, meninggalkan Luoping dan Kaisar Iblis Rubah Surgawi di sana. Melihat ini, Luoping secara alami tahu bahwa lelaki tua itu telah pergi mencari tiga pemimpin lainnya. Oleh karena itu, dia menunggu di dalam gua dengan pikiran tenang. Anak baik, kamu benar-benar mendapatkan token bulu abadi dari pulau bulu abadi. Pantas saja kamu berani datang ke aliansi dewa individu dengan begitu percaya diri. Karena kamu memiliki token bulu abadi, kamu bisa datang sendiri. Mengapa kamu membawaku ke sini? Bukankah ini tidak perlu? Kata Kaisar Iblis Rubah Surgawi kepada Luoping. Kaisar Iblis Senior, Anda salah. Meskipun saya memiliki token bulu abadi, budidaya saya tidak tinggi. Tidak peduli seberapa berani saya, saya masih terisolasi dan tidak berdaya di tempat seperti aliansi individu abadi. Dengan senior di sisiku, setidaknya aku merasa lebih nyaman dan lebih percaya diri dengan apa yang aku katakan dan lakukan. Tadi, meski aku dicekik oleh lawan, aku tidak khawatir sama sekali. Ini semua karena Kaisar Iblis Senior di sini. Luoping berkata sambil tersenyum. Jangan beri aku itu. Bagaimana mungkin aku tidak tahu betapa fasihnya lidahmu. Anda tidak membawa saya ke sini hanya untuk meningkatkan keberanian Anda, bukan? Anda ingin menggunakan identitas saya untuk menakut-nakuti aliansi dewa individu dengan kekuatan seluruh suku iblis, bukan? Selain itu, alasan kenapa kamu tidak khawatir barusan pasti bukan karena aku, tapi karena kamu tahu bahwa keempat pemimpin tidak akan berani membunuhmu. Lagi pula, mereka tahu fungsi dari token bulu abadi dengan sangat baik. Katakan padaku, apakah aku benar? Kaisar iblis rubah surgawi sama sekali tidak mempercayai omong kosong Luo Ping dan segera mengungkapnya. He he, Kaisar iblis senior, kamu memang bijak dan jeli. Aku sama sekali tidak bisa menyembunyikan pikiranku darimu. Aku bertanya-tanya mengapa Yue, Er begitu pintar. Ternyata dia mewarisi gen luar biasa dari Kaisar iblis senior. Aku sangat mengagumi Kaisar iblis senior. Luo Ping mulai menyanjung Kaisar iblis rubah surgawi dengan lidah yang fasih. Berhenti, lidahmu yang fasih mungkin bisa menipu Yue, tapi aku tidak akan tertipu. Sebaiknya kamu tidak melakukannya lagi di masa depan. Selain itu, apakah menurut Anda tiga pemimpin aliansi dewa individu lainnya akan setuju untuk membantu berbagai sekte setelah melihat token bulu abadi? Kaisar iblis rubah surgawi menghentikan Luo Ping untuk terus menyanjungnya dan mengubah topik pembicaraan menjadi tujuan kunjungan ini. Mari kita lihat apakah mereka berani menyinggung komandan pulau bulu abadi. Luo Ping tidak menjawab secara langsung, tetapi berkata dengan ambigu. Dikatakan bahwa token bulu abadi dari pulau bulu abadi hanya akan diberikan kepada beberapa VIP yang diakui dan dihargai oleh pulau bulu abadi. Selama VIP tersebut memegang token bulu abadi, kemanapun mereka pergi di dalam alam budidaya, tidak peduli kekuatan mana yang mereka temui, selama mereka menunjukkan tandanya, itu setara dengan kedatangan komandan pulau bulu abadi. Selama itu tidak melanggar hukum surga dan tidak mengharuskan pembunuhan sembarangan terhadap orang yang tidak bersalah. Selama itu adalah permintaan masuk akal yang dibuat oleh komandan pulau bulu abadi, kekuatan manapun harus berusaha sebaik mungkin untuk memuaskannya. Jika tidak, mereka akan dihukum oleh komandan pulau bulu abadi. Beratnya hukuman tergantung berat ringannya masalah. Kalau ringan, mereka akan terluka parah dan cacat. Kalau berat, mereka akan mati di tempat. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Justru karena token bulu abadi memberikan kekuatan dan dukungan yang besar kepada para VIP, dan komandan pulau bulu abadi adalah dukungan kuat dari para VIP. Dia kejam dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Oleh karena itu, semua kekuatan di alam budidaya ketakutan. Dengan token bulu abadi, bahkan kekuatan sekuat aliansi dewa individu tidak berani mengabaikan token bulu abadi. Bagaimanapun, pulau bulu abadi memiliki sejarah panjang, dan ada banyak ahli di sekte tersebut. Aliansi dewa individu tidak dapat menandingi dengan itu. Kaisar Iblis Rubah Surgawi memberitahunya apa yang dia ketahui tentang token bulu abadi. Menurutnya, meskipun aliansi dewa individu sangat kuat sekarang, masih ada kesenjangan besar antara aliansi tersebut dan pulau bulu abadi. 777 Momomomong, aku mendengar bahwa kepala utusan dari Pulau Surgawi Bulu memiliki tingkat kultivasi yang tak terduga. Bahkan dewa kekosongan setengah langkah pun tidak bisa menahan satu gerakan pun darinya. Anda pernah ke Feder Celestial Island sebelumnya? Apakah Anda melihat kepala utusan? Berapa tingkat budidayanya? Momomomong, berapa tingkat budidaya kepala utusan Pulau Surgawi Bulu? Saya khawatir dia jauh lebih kuat daripada kepala utusan. Sebelum Luoping bisa menjawab, Kaisar Iblis Rubah Surgawi buru-buru bertanya lagi. Dia sangat ingin tahu tentang Feder Celestial Island. Lagi pula, ada banyak rumor tentang Feder Celestial Island di alam budidaya, tetapi tidak ada yang tahu detailnya. Karena Luoping pernah ke Pulau Bulu Surgawi sebelumnya, Kaisar Iblis Rubah Surgawi tentu saja ingin memverifikasinya. Dia ingin mendapat jawaban yang memuaskan dari Luoping. Mendengar pertanyaan Kaisar Iblis Rubah Surgawi, Luoping tersenyum dan berkata, Kaisar Iblis Senior, menurutmu apakah aku bisa merasakan tingkat kultivasi dari Kepala Utusan dan Kepala Utusan Pulau Surgawi Bulu. Lagi pula, saya tidak melihat Kepala Utusan sama sekali. Ketika kami bertemu, saya tidak bisa melihat penampilan Kepala Utusan dengan jelas. Dia benar-benar terbungkus dalam bola yang cemerlang. Namun, aku yakin bahwa Kepala Utusan dari Pulau Surgawi Bulu jauh lebih kuat daripada Kepala Utusan dari Aliansi Dewa Keliling. Pada akhirnya, Luoping menganggup dengan berat, seolah dia yakin dengan kesimpulannya sendiri. Melihat tindakan Luoping dan mendengar kata-kata Luoping, Kaisar Iblis Rubah Surgawi menggelengkan kepalanya dan berkata, Apa yang kamu katakan tidak ada gunanya? Jelas sekali kamu tidak ingin mengatakan yang sebenarnya. Tak perlu dikatakan lagi, aku tahu bahwa Kepala Utusan Pulau Surgawi Bulu lebih kuat daripada Utusan Kepala Aliansi Dewa Keliling. Tapi itulah masalahnya. Kepala Utusan dari Aliansi Dewa Keliling hampir menjadi Dewa Keliling Kesengsaraan ke-6. Karena dia adalah Dewa Keliling, dia bisa tinggal di alam budidaya. Hanya ketika dia mencapai Dewa Keliling Kesengsaraan ke-12 barulah dia bisa naik ke alam abadi. Namun, penguasa pulau dari Pulau Abadi Bulu seharusnya bukanlah seorang Dewa Pengembara. Jika basis budidayanya lebih tinggi dari pemimpin aliansi besar dari aliansi abadi pengembara, dia setidaknya harus menjadi Dewa Palsu tingkat 3. Mengapa ahli tahap Hollow Immortal tetap berada di domain budidaya? Saya yakin Anda tahu alasannya, bukan? Raja Iblis Rubah Surgawi menyuarakan keraguannya kepada Luoping. Bagaimana aku tahu? Ini rahasia orang lain. Kenapa mereka memberitahuku? Karena dia bisa tetap berada di alam kultivasi sejati, dia pasti punya beberapa trik. Lagi pula, bagaimana mungkin sekte tersembunyi dengan sejarah panjang memiliki terlalu sedikit trik. Terlebih lagi, ada Iblis Surgawi tahap jiwa kuning bahkan di jurang hitam yang tak berbatas. Apa yang aneh dengan Dewa Palsu di Pulau Surgawi Bulu? Singkatnya, ada terlalu banyak rahasia di domain budidaya. Itu bukanlah sesuatu yang bisa kita selidiki. Saya tidak akan mengkhawatirkan banyak hal. Luoping tidak akan mengatakan yang sebenarnya kepada Raja Iblis Rubah Surgawi. Dia hanya bisa bertele-tele dan tidak ingin memikirkan topik ini. Secara kebetulan, pada saat ini, ada kilatan cahaya di dalam gua dan tiga sosok tiba-tiba muncul. Salah satunya adalah pemimpin aliansi keempat yang baru saja pergi. Ada pun dua lainnya, salah satunya juga seorang lelaki tua. Namun, penampilannya sangat berbeda dari pemimpin aliansi keempat. Rambut dan janggut lelaki tua ini benar-benar hitam. Tidak ada tanda-tanda warna putih sama sekali. Apalagi lelaki tua ini berpakaian serba hitam. Bahkan kulit wajahnya sangat gelap, membuatnya tampak seperti arang. Yang lainnya adalah seorang pria parubaya. Pria parubaya itu mengenakan jubah ungu dengan sulaman perak. Dia memiliki sosok yang proporsional dan sikap anggun. Pada wajah persegi standar, alis tebal, mata besar, hidung lurus, bibir tipis, dan janggut tipis menutupi seluruh pipinya. Hal ini membuat pria parubaya itu terlihat sangat menawan. Bahkan pria seperti Luoping pun tertarik dengan persona gagah pria parubaya itu saat dia melihatnya. Nampaknya pria parubaya itu terlahir dengan persona alam. Saudara Yi. Pada saat ini, suara Raja Iblis Rubah Surgawi tiba-tiba terdengar. Wajah Luoping tiba-tiba berubah menjadi ekspresi terkejut. Dia segera menoleh. Baru kemudian dia menyadari bahwa Raja Iblis Rubah Surgawi sedang menatap pria parubaya di depannya saat ini. Ada air mata di matanya dan mulutnya bergetar. Dia terlihat sangat emosional dan sedih. Setelah mendengar ini, pria parubaya di seberang gemetar. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya dan segera membalikkan tubuhnya. Punggungnya menghadap Raja Iblis Rubah Surgawi dan Luoping. Saudara keempat, kenapa kamu tidak memberitahuku bahwa selain Master Sekte dari Sekte Seratus Sungai, ada orang lain di sini? Nada suara pria parubaya itu agak mencela dan bertanya-tanya. Kakak kedua, aku hanya fokus mendiskusikan Ordo Bulu Ilahi denganmu. Apakah aku perlu memberitahumu hal kecil seperti berapa banyak orang yang ada di sini? Mungkinkah kamu mengenal Raja Iblis Rubah Surgawi dari klan Iblis? Sepertinya dia mengenalmu. Kalian sebelumnya. Sebelum pemimpin aliansi keempat selesai berbicara, dia diselah oleh pria parubaya. Dia salah mengira aku sebagai orang lain. Aku bukan kakak I, kakak keempat, kamu dan kakak ketiga bisa menangani masalah ini bersama-sama. Aku permisi dulu. Setelah pria parubaya itu selesai berbicara, dia menghilang dari gua tempat tinggalnya. Hal ini membuat pemimpin aliansi keempat dan pemimpin aliansi ketiga bingung. Ada apa dengan kakak kedua hari ini? Aneh. Pemimpin aliansi keempat bergumam dan menggelengkan kepalanya. Siapa yang tahu? Tapi kakak kedua selalu menjadi orang yang aneh. Dia tidak banyak bicara dan suka menyendiri. Kami sudah terbiasa. Kata pemimpin aliansi ketiga, yang berpakaian hitam. Setelah berbicara, kedua pemimpin aliansi memandang Luoping dan Raja Iblis Rubah Surgawi. Sebelum mereka dapat berbicara, Raja Iblis Rubah Surgawi berbicara terlebih dahulu. Bolehkah saya bertanya kepada dua master aliansi, siapa nama master aliansi kedua? Pada saat ini, meskipun suara Raja Iblis Rubah Surgawi sedikit tergesa-gesa, dia sangat tenang. Dia tidak gelisah seperti sebelumnya. Saudara kedua kita bernama Yisuan. Kenapa? Apakah kamu kenal dia? Pemimpin aliansi keempat tidak menyembunyikan apapun. Dia langsung menyebut nama pemimpin aliansi kedua dan kemudian bertanya kepada Raja Iblis Rubah Surgawi. Yisuan? Yisuan? Itu benar-benar dia? Itu benar-benar dia? Hahaha, dia belum mati. Dia benar-benar belum mati. Bagus sekali. KKI benar-benar belum mati. Tidak, aku harus menemukannya. Dua pemimpin aliansi, bisakah kamu membawaku ke kediaman pemimpin aliansi kedua dulu? Aku mohon padamu. Raja Iblis Rubah Surgawi tidak menjawab pertanyaan pemimpin aliansi keempat. Sebaliknya, dia menggumamkan nama pemimpin aliansi kedua saja. Setelah beberapa saat, dia akhirnya tertawa bahagia. Kemudian, Raja Iblis Rubah Surgawi memohon kepada pemimpin aliansi ketiga dan pemimpin aliansi keempat, meminta mereka untuk membawanya ke kediaman Pada saat ini, Luo Ping telah sepenuhnya memahami situasinya. Dia tidak bisa menahan perasaan bingung dan emosional. Mungkinkah pemimpin aliansi kedua adalah kakek UAR? Apakah dia benar-benar belum mati? Melihat penampilan Raja Iblis Senior, menurutku dia tidak salah. Namun, jika pemimpin aliansi kedua benar-benar kakek UAR, mengapa dia tidak mengakui Raja Iblis Senior dan UAR? Luo Ping menggelengkan kepalanya sedikit. Dia tidak mengerti. Pemimpin aliansi kedua kami tidak suka bertemu dengan orang luar. Dia bahkan jarang bertemu dengan beberapa dari kami. Mohon maafkan kami karena tidak dapat membawa Anda ke sana. Pemimpin aliansi keempat menolak permintaan Raja Iblis Rubah Surgawi secara langsung. Bagaimana jika aku menggunakan token bulu ilahi untuk memintamu membawa Raja Iblis Senior ke pemimpin aliansi kedua? Saat ini, suara Luo Ping terdengar. Kedua pemimpin aliansi terkejut. Apa? Kamu terlalu sombong. Beraninya kamu menggunakan token bulu ilahi untuk meminta kami melakukan hal sekecil itu. Kamu terlalu santai. Kamu jelas-jelas menyalahgunakan token bulu ilahi. Kamu tidak menghormati kami. Kami tidak perlu mendengarkanmu. Kata pemimpin aliansi ketiga dengan marah. Tentu saja, pemimpin aliansi ketiga sangat marah karena Luo Ping menggunakan token bulu ilahi untuk mengancam mereka. Bagaimanapun juga, token bulu ilahi sangatlah berharga. Sia-sia menggunakannya untuk meminta hal sekecil itu. Token bulu ilahi adalah milikku. Aku dapat menggunakannya sesukaku. Jika kamu tidak ingin melakukannya, jangan dengarkan aku. Aku rasa tidak akan lama lagi komandan bulu ilahi akan datang. Pulau tiba. Saat itu, Luo Ping berkata kepada kedua pemimpin aliansi dengan tatapan acuh-ta'acuh. Huh, kamu menang. Jika kamu tidak memiliki token bulu ilahi, aku akan membunuhmu. Pemimpin aliansi keempat mendengus dan berkata tanpa daya. Setelah mengatakan itu, pemimpin aliansi keempat melambaikan tangannya. Sebuah kekuatan menyelimuti Raja Iblis Rubah Surgawi dan membawanya keluar dari gua tempat tinggalnya. Setelah mengusir Raja Iblis Rubah Surgawi, pemimpin aliansi keempat dan pemimpin aliansi ketiga memandang Luo Ping. Suasana di dalam gua tempat tinggalnya sedikit mencekam. Senior, kenapa wajahmu selalu tegang dan marah? Karena kamu tidak berani membunuhku, kenapa kamu tidak bahagia dan berpisah dengan baik? Luo Ping tidak menyukai suasana tegang ini, jadi dia berkata. Saat dia mengatakan itu, pemimpin aliansi ketiga dan pemimpin aliansi keempat mendengus pada saat yang bersamaan. Kemudian mereka berbalik dan terbang ke platform batu masing-masing. Mereka terus menatap Luo Ping dari atas. Pemimpin sekte Luo, jangan terlalu nakal. Kami tidak membelinya. Karena kamu mengeluarkan token bulu ilahi, kami memutuskan untuk menyetujui permintaanmu setelah berdiskusi. Namun, kami hanya dapat mengirimkan paling banyak 200 orang. Kami tidak dapat menyetujui lebih dari itu. Pemimpin aliansi keempat akhirnya menyetujui permintaan Luo Ping. Namun, dia hanya bersedia mengirimkan 200 orang. Senior, apakah kamu mencoba membuatku bahagia? 200 orang, apakah kamu mencoba mengusir pengemis? Setidaknya ada puluhan ribu pembudidaya nakal di aliansi dewa individu, kan? Bagaimana Anda bisa hanya mengirim 200 orang? Apakah kamu tidak takut seluruh dunia budidaya akan menertawakanmu? Saya kira bahkan para penggarap nakal di aliansi dewa individu akan merasa malu. Apakah menurut Anda 200 orang yang Anda kirim akan memiliki wajah untuk keluar? Luo Ping berkata tanpa sedikitpun kesopanan. Ada delapan wilayah di dunia budidaya, dan wilayah perbatasan semuanya membutuhkan bantuan para ahli. Bahkan dengan bantuan klan iblis, kamar dagang bintang bulan, dan pulau abadi bulu, itu masih belum cukup. Sekarang, aliansi dewa perorangan hanya bersedia mengirimkan 200 orang, yang paling banyak dapat memenuhi perbatasan satu wilayah. Lalu berapa orang yang kamu inginkan? Wajah pemimpin aliansi ketiga menjadi gelap ketika dia bertanya dengan dingin. Setidaknya 2000 orang. Luo Ping menjawab tanpa ragu-ragu. Tidak mungkin. Menurutmu apa itu aliansi dewa individu? Demi token bulu ilahi, sudah cukup baik kami menyetujui permintaan Anda. Bagaimana Anda bisa meminta lebih banyak? Saya bisa menambah paling banyak 200 orang. Totalnya 400 orang. Tidak mudah bagi aliansi master tiga untuk menambah 200 orang. 1.800 orang. Luo Ping melanjutkan. Huh, aku tidak menawar denganmu. Jika kamu meminta lebih, jangan salahkan aku karena membunuhmu. Pemimpin aliansi keempat berteriak dengan kasar dan mengancam Luo Ping. Kakak keempat, kamu masih sangat mudah tersinggung. Jika kamu membunuhnya, apakah kamu tidak takut kepala pulau abadi bulu akan membunuhmu? 778. Pada saat ini, wajah permaisuri iblis rubah surgawi penuh dengan rasa manis dan kegembiraan. Dia berdiri diam di belakang pemimpin aliansi kedua seperti gadis kecil yang pendiam dan lembut. Kakak kedua, apakah kamu tidak pergi? Kenapa kamu kembali? Juga, apakah kamu benar-benar mengenal permaisuri iblis rubah surgawi dari klan iblis? Kenapa dia terlihat punya perasaan padamu? Melihat pemimpin aliansi kedua telah kembali, pemimpin aliansi keempat segera bertanya. Aku kembali untuk mencegahmu kehilangan nyawamu karena marah. Bukannya kamu tidak tahu bahwa jika pemilik token bulu dewa tidak puas dengan keputusan suatu faksi, faksi itu pasti akan dibunuh oleh utusan kepala dari pulau bulu abadi. Saudara keempat, menurutku kamu tidak ingin dibunuh oleh utusan kepala pulau abadi bulu, kan? Bahkan jika Anda menginginkannya, aliansi dewa keliling kami tidak akan menderita karena Anda. Oleh karena itu, kita harus dengan tenang mendiskusikan jumlah orang yang kita miliki dengan pemimpin sekte luo dan mencapai tingkat yang memuaskan kedua belah pihak. Pemimpin sekte luo, apakah menurutmu perkataanku masuk akal? Setelah pemimpin aliansi kedua berbicara dengan pemimpin aliansi keempat, dia tiba-tiba bertanya pada luo ping, yang membuat luo polengah. Masuk akal, kata-kata senior sangat masuk akal. Luo ping berkata tanpa ragu-ragu. Setelah melihat ekspresi permaisuri iblis rubah surgawi, luo ping memahami bahwa pemimpin aliansi kedua di depannya pastilah kakek UR, jadi tentu saja dia harus bekerja sama. Mendengar kata-kata luo ping, pemimpin aliansi kedua tersenyum dan sedikit mengangguk. Sepertinya dia puas dengan luo ping. Kakak kedua, kamu tidak tahu kalau anak ini meminta terlalu banyak. Dia sebenarnya ingin kita mengirimkan 2000 pembangkit tenaga listrik. Bukankah dia meminta satu yard ketika kita memberinya satu inci? Bagaimanapun, aku pasti tidak akan setuju untuk mengirimkan begitu banyak orang. Bahkan jika kamu bersedia, kakak, kakak ketiga, dan aku tidak, keputusanmu tidak ada gunanya. Pemimpin aliansi keempat sama sekali tidak setuju dengan pendapat pemimpin aliansi kedua. Kakak keempat, kamu benar. Jika aku bersedia, tidak ada gunanya. Namun bagaimana jika kakak ingin melakukan hal yang sama? Saat pemimpin aliansi kedua berbicara, dia melemparkan dua jimat yang terbang ke pemimpin aliansi ketiga dan pemimpin aliansi keempat. Mereka berdua mengambil jimat di depan mereka, dan setelah menyuntikkan kekuatan jiwa ke dalamnya, mereka terkejut. Ini, bos sebenarnya berencana mengirim seribu orang untuk membantu berbagai sekte di alam budidaya. Meskipun wajah kecoklatan pemimpin aliansi tiga tidak menunjukkan tanda-tanda keterkejutan, nada suaranya sepenuhnya mengungkapkan pikiran batinnya. Mengapa bos mengambil keputusan seperti itu? Kakak kedua, apakah ini ulahmu? Aliansi Master Empat bertanya dengan curiga. Boslah yang memberitahuku melalui transmisi suara. Kalau tidak, aku tidak akan ambil pusing dengan masalah ini. Soal kenapa bos melakukan ini, aku juga tidak tahu. Kalau kamu ingin tahu, kamu bisa bertanya sendiri padanya. Master aliansi kedua menggelengkan kepalanya dan berkata, Pemimpin aliansi tiga dan pemimpin aliansi empat bingung. Mereka saling memandang sebentar, lalu terbang turun dari platform batu. Kalian tunggu di sini. Kita akan bertanya pada bos sekarang. Setelah pemimpin aliansi tiga selesai berbicara, dia meninggalkan gua bersama pemimpin aliansi empat. Kaisar Iblis Senior, apakah senior ini benar-benar? Setelah mereka berdua pergi, Luo Ping segera bertanya kepada Kaisar Iblis Rubah Surgawi. Benar, dia adalah kakek UER, suamiku, Du Yi. Namanya saat ini adalah Yi Xuan. Sebenarnya, itu adalah kombinasi dari namanya dan namaku. Kaisar Iblis Rubah Surgawi menganggup dan berkata, Jadi itu benar-benar senior Du. Lalu bagaimana senior Du menjadi pemimpin aliansi kedua dari aliansi dewa keliling? Luo Ping bertanya lagi, Aku belum tahu tentang ini. Saudara Yi akhirnya mengakui identitasnya setelah aku mengancamnya akan mati. Namun, sebelum dia bisa mengatakan apapun, dia menerima jimat transmisi suara dari pemimpin aliansi. Jadi, Saudara Yi membawaku kembali ke kediaman gua pemimpin aliansi empat. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada Saudara Yi. Kaisar Iblis Rubah Surgawi menggelengkan kepalanya dan berkata, Mari kita bicarakan masalahku setelah masalahmu selesai. Kurasa kakak ketiga dan kakak keempat akan segera kembali, dan aku tidak akan bisa mendapatkan jawaban apapun dari mereka. Kata Duyi. Setelah dia selesai berbicara, ada kilatan cahaya di kediaman gua. Pemimpin aliansi tiga dan pemimpin aliansi empat muncul kembali, tetapi keduanya tampak tidak senang. Bagaimana, kakak ketiga dan kakak keempat? Apakah kamu mendapat jawaban dari mereka? Duyi bertanya pada pemimpin aliansi tiga dan pemimpin aliansi empat. Huff, kamu menanyakan hal yang sudah jelas. Sejak kapan kita mengetahui alasan dibalik keputusan bos? Lupakan saja. Karena bos sudah memutuskan, kita tidak bisa menentangnya. Biarlah, masalah ini sudah diselesaikan. Karena masalah ini sudah diselesaikan, pemimpin sekte Luo tidak perlu tinggal di kediaman gua ku. Silakan pergi. Pemimpin aliansi empat berkata tanpa daya dan kemudian meminta Luo Ping pergi. Jelas sekali, dia tidak ingin Luo Ping tinggal di kediaman gua-nya. Pemimpin sekte Luo, tolong ikuti aku ke kediaman gua ku. Kakak ketiga, kakak keempat, aku pergi. Duyi berkata kepada Luo Ping dan kemudian mengucapkan selamat tinggal kepada pemimpin aliansi tiga dan pemimpin aliansi empat. Kemudian, dia menghilang dari kediaman gua bersama Luo Ping dan Kaisar Iblis Rubah Surgawi. Kakak keempat, menurutmu apa hubungan antara kakak kedua dan Kaisar Iblis Rubah Surgawi? Mengapa mereka terlihat seperti kenalan lama, dan bahkan ada ikatan romantis di antara mereka? Pemimpin aliansi tiga bertanya segera setelah Luo Ping dan yang lainnya pergi. Bagaimana aku bisa tahu? Namun, jika dilihat dari ekspresi Kaisar Iblis Rubah Surgawi, kemungkinan besar kakak kedua mempunyai hutang cinta. Pemimpin aliansi empat menebak. Hutang romantis, seharusnya tidak demikian. Kakak kedua biasanya adalah orang yang tidak banyak bicara dan suka menyendiri. Bagaimana dia bisa terhubung dengan Rubah Surgawi ekor sembilan? Pemimpin aliansi tiga berkata dengan terkejut. Puff, orang-orang seperti kakak kedua adalah tipe orang yang dingin di luar tetapi penuh gairah di dalam. Mereka punya banyak tipu muslihat. Dia tidak seperti kita, yang fokus pada kultivasi dan tidak peduli dengan hubungan. Pemimpin aliansi empat berkata sambil berpikir. Itu benar. Namun, kita masih gagal dalam kesengsaraan Surgawi dan menjadi dewa individu dengan hati Tao yang begitu kuat. Ini adalah ketidakadilan nyata dari Dao Surgawi. Lupakan saja, aku tidak akan memikirkannya lagi. Aku akan kembali dulu. Pemimpin aliansi tiga menghela nafas lalu meninggalkan kediaman gua pemimpin aliansi empat. Pemimpin aliansi empat merenung sejenak dan kemudian mulai memejamkan mata untuk bermeditasi. Saudara Yi, beritahu saya secepatnya, bagaimana Anda bisa menjadi pemimpin aliansi kedua dari aliansi abadi individu? Juga, kenapa kamu tidak mencariku selama ini? Kaisar Iblis Rubah Surgawi bertanya dengan tidak sabar di kediaman gua Duyi. Setelah mendengar pertanyaan Kaisar Iblis Rubah Surgawi, Luo Ping juga melihat ke arah Duyi. Adapun Duyi, dia menatap ke depan sejenak sebelum mengalihkan pandangannya ke Kaisar Iblis Rubah Surgawi. Saat itu, setelah saya melompat dari tebing, saya berpikir bahwa saya akan mati. Saya tidak menyangka bahwa saya akan diselamatkan oleh individu abadi yang mengembara. Saya baru saja jatuh dari tebing. Meskipun saya terluka parah, organ dalam saya pecah, dan bahkan roh primordial saya terluka parah, saya diselamatkan oleh individu abadi. Setelah aku bangun, aku mengetahui bahwa individu abadi yang menyelamatkanku adalah pemimpin aliansi ketiga dari aliansi Dewa Individu, Laut Luas Tao. Setelah itu, saya tinggal di aliansi Dewa Abadi, mengubah nama saya, dan menjadi Dewa Individu. Saya berkultivasi hingga alam kekosongan wawasan akhir. Awalnya, saya berpikir bahwa saya telah sepenuhnya melepaskan perasaan saya terhadap Saudari Suan. Namun, ketika saya sedang melalui kesengsaraan surgawi, Iblis Batin muncul dan mencegah saya berhasil melewati kesengsaraan surgawi. Untungnya, di saat-saat terakhir, saya menggunakan teknik mistik dan membayar harga dengan meninggalkan tubuh fisik saya untuk berkultivasi untuk mempertahankan hidup saya. Itulah mengapa saya tidak berubah menjadi abu. Setelah itu, saya melewati total lima kesengsaraan surgawi dan menjadi seorang surgawi tanpa tubuh lima kesengsaraan. Tingkat kultivasi saya setara dengan Dewa Palsu tingkat dua. Duyi memberitahu Kaisar Iblis rubah surgawi alasan mengapa dia selamat dan bagaimana dia gagal melewati kesengsaraan surgawi setelah memasuki aliansi abadi individu. Lalu kenapa kamu bersembunyi di aliansi Dewa Individu dan tidak mencariku? Tahukah kamu berapa banyak air mata yang kutumpahkan pada tahun-tahun ketika kamu meninggal. Awalnya aku berencana mati bersamamu. Namun, saat itu aku sedang hamil. Demi anak kita, aku tidak melakukan itu. Kemudian, setelah putri kami lahir, saya melihatnya tumbuh hari demi hari. Dia berkultivasi, bertransformasi, menikah, dan memiliki anak. Saya pikir saya bisa pergi dengan tenang, tetapi saya tidak menyangka putri kami akan pergi. Dan menantu laki-laki akan memiliki nasib buruk. Setelah melahirkan putri kami, mereka berdua mati di tangan manusia. Meskipun aku menghancurkan sekte kelas tiga itu karena marah, aku sekali lagi menolak gagasan mati demi cucuku. Setelah UR bertransformasi, kupikir aku bisa sepenuhnya melepaskan beban ini. Namun, aku tidak menyangka dia akan mengikuti jejakku dan jatuh cinta pada pria ras manusia. Pada titik ini, Kaisar Iblis Rubah Surgawi memandang Luo Ping tanpa daya. Setelah berhenti sejenak, Kaisar Iblis Rubah Surgawi melanjutkan, aku tidak ingin tragediku terulang kembali pada UR. Oleh karena itu, aku tidak menghentikan UR dan Luo Ping. Aku hanya berharap mereka bisa merasa cukup kekuatan untuk melindungi diri mereka sendiri. Lagipula, ada konflik antara ras manusia dan ras Iblis. Persatuan mereka tidak akan mulus. Namun, segalanya berkembang lebih baik dari perkiraanku. Luo Ping tidak hanya setia, tapi juga cerdas. Dia juga sangat berbakat dalam kultifasi. Kultifasinya meningkat dengan sangat cepat dan dia punya banyak trik. Karena dia membutuhkan perlindungan UR, lambat laun dia bisa melindungi Yue. Eh, baru saat itulah aku merasa sedikit lega. Sampai sekarang, dia telah mendirikan sekte seratus sungai. Dapat dikatakan bahwa dia terkenal di domain budidaya dan tidak ada yang bisa melampauinya. Yue akan aman bersamanya. Yue, R beruntung, tapi bagaimana denganku? Kakak Yi, aku hanya ingin bertanya padamu, karena kamu belum mati, mengapa kamu tidak ingin melihatku? Apakah kita sudah lama hidup terpisah di laut? Setelah Kaisar Iblis Rubah Surgawi selesai berbicara, dia menanyai Du Yi lagi. Ada nada menyalahkan dalam nada bicaranya. Awalnya, aku berencana mencarimu. Namun, aku khawatir kemunculanku akan menyebabkan perang lagi antara ras iblis dan sekte konfusianisme abadi. Oleh karena itu, aku hanya bisa menyerah pada gagasan ini. Kemudian, delapan sekte kelas satu bergabung untuk menyerang ras iblis. Mereka menghancurkan tanah suci ras iblis dan mengejar ras iblis ke laut. Aku mengetahuinya sampai ras iblis menetapkan pulau naga suci sebagai tempat suci baru. Tanah. Ketika saya melihat ras iblis telah meninggalkan domain budidaya dan berkumpul di laut, Saudari Suan, Anda aman dan begitu dekat dengan saya, saya benar-benar menyerah pada gagasan untuk bertemu Anda. Selama aku tahu kamu aman, aku puas. Lagi pula, aku bisa memahami situasimu di laut. Kenapa mengganggumu? 779. Kau tidak akan menggangguku. Tahukah kamu seberapa besar penderitaanku selama ini? Pernahkah kamu mempertimbangkan perasaanku? Jika aku tidak mengikuti Luoping ke aliansi dewa individu dan kebetulan bertemu denganmu, apakah kamu akan terus bersembunyi? Nada suara kaisar iblis rubah surgawi sedikit sedih dan dia mulai menanyainya dengan kasar. Saudari Suan, kupikir kamu sudah lega. Aku benar-benar tidak menyangka kamu akan begitu merindukanku. Faktanya, saya berada di dekat pulau terpencil ketika Anda melewati kesengsaraan terakhir kali. Ketika saya melihat kesengsaraan iblis batin Anda, saya memahami segalanya. Setelah aku kembali, aku sangat berkonflik. Aku bingung apakah akan bertemu denganmu atau tidak. Aku tidak menyangka kamu akan tiba-tiba muncul hari ini. Mungkin, ini juga sudah ditakdirkan. Kita ditakdirkan untuk bersama lagi. Saudari Suan, aku berjanji, mulai hari ini dan seterusnya, aku tidak akan bersembunyi darimu lagi. Aku ingin bersamamu secara terbuka. Kata-kata Duyi mengungkapkan perubahan dalam hatinya. Pada awalnya, dia menyalahkan dirinya sendiri karena tidak memperhitungkan perasaan kaisar iblis Rubah Surgawi selama bertahun-tahun. Perlahan-lahan, senyuman muncul di wajahnya. Sekarang mereka ditakdirkan untuk bersama lagi. Mereka harus bahagia bersama. Mereka tidak akan pernah terpisah lagi karena apapun. Saudarai. Mendengar kata-kata Duyi, hidung kaisar iblis Rubah Surgawi bergerak-gerak. Dia langsung melemparkan dirinya ke pelukan Duyi dan menangis terseduh-seduh, benar-benar berbeda dari gayanya yang mendominasi dan galak sebelumnya. Pada saat ini, kaisar iblis dari Rubah Surgawi bukan lagi kaisar iblis dari klan iblis atau ahli di tahap kendaraan besar. Dia hanyalah seorang wanita biasa, meringkuk dalam pelukan pria yang dicintainya dan menikmati manis dan hangatnya. Luoping melihat segala sesuatu di depannya dan merasa bahagia untuk kaisar iblis Rubah Surgawi. Awalnya, ketika kaisar iblis Rubah Surgawi sedang mengalami kesengsaraan, dia menipunya dengan berpikir bahwa Duyi benar-benar belum mati. Meskipun dia bisa menipunya untuk sementara waktu, dia tidak akan bisa menyembunyikannya setelah sekian lama. Ini adalah masalah yang dikhawatirkan oleh Luoping. Dia tidak menyangka bahwa kali ini, ketika dia datang ke aliansi dewa individu dan membawa serta kaisar iblis Rubah Surgawi, dia akan benar-benar bertemu Duyi yang selamat dari kesengsaraan. Mungkin ini sudah ditakdirkan. Master aliansi kedua dan kaisar iblis Rubah Surgawi masih saling mencintai dan ditakdirkan untuk bersama lagi. Saat ini, Luoping benar-benar santai. Ia tidak lagi merasa lelah karena penipuan sebelumnya. Setelah beberapa saat, kaisar iblis Rubah Surgawi akhirnya meninggalkan pelukan Master aliansi kedua dan menatap Luoping. Luoping, bukankah kamu mengatakan bahwa saudarai dipenjara di suatu tempat oleh sekte konfusianisme abadi? Bagaimana dia bisa menjadi pemimpin kedua dari aliansi abadi yang nakal? Nada suara kaisar iblis Rubah Surgawi bertanya-tanya sekaligus mengejek. Ini, kaisar iblis senior, aku mungkin salah mengingatnya. Orang yang dipenjara oleh sekolah konfusianisme abadi seharusnya bukanlah senior du. Luoping tahu bahwa kaisar iblis Rubah Surgawi tidak bermaksud menyalahkannya, jadi dia sengaja mencari alasan. Faktanya, jawaban Luoping hanyalah formalitas. Bagaimanapun, kaisar iblis Rubah Surgawi sekarang sangat gembira dan tidak peduli apakah Luoping berbohong padanya atau tidak. Yah, karena bos telah setuju untuk mengirim seribu orang untuk membantumu, Master Sekte Luo dapat yakin. Namun, saya ingin tahu apakah Master Sekte Luo memiliki persyaratan untuk membudidayakan seribu orang ini. Jika ada, kamu bisa memberitahuku sekarang. Saat ini, Master Aliansi Kedua bertanya pada Luoping. Kultivasi mereka setidaknya harus berada di atas tahap jiwa yang baru lahir. Saya berharap senior du dapat memilih beberapa makhluk abadi nakal dengan kultivasi yang mendalam. Lagi pula, hanya dengan memperkuat pertahanan di perbatasan domen budidaya kita dapat memastikan bahwa tidak ada yang salah. Tentu saja, akan lebih baik jika senior du dapat memilih beberapa makhluk abadi yang nakal untuk pergi bersamamu. Luoping menjawab tanpa ragu-ragu. Yah, karena kamu di sini, kamu bisa ikut denganku untuk memilih. Setelah itu, biarkan mereka pergi bersamamu dan pergi ke domen budidaya terlebih dahulu untuk bersiap. Master Aliansi Kedua berpikir sejenak dan berkata, Tidak masalah. Terima kasih, senior du. Luoping mengucapkan terima kasih dengan senang hati. Mendengar ini, Duyi menganggup dan kemudian meninggalkan kediaman gua bersama Kaisar Iblis Rubah Surgawi dan Luoping. Mereka muncul di atas pulau abadi nomor dua. Aliansi dewa keliling kami memiliki total, empat pulau dan delapan belas pulau. Empat pulau abadi secara alami adalah tempat di mana empat pemimpin berkultivasi. Delapan belas pulau adalah tempat di mana semua makhluk abadi nakal dan abadi nakal didistribusikan. Setidaknya ada dua makhluk abadi nakal di setiap pulau. Saya sudah memberitahu pemilik pulau di setiap pulau. Mereka akan segera datang ke sini. Ketika mereka tiba, mereka akan memberitahumu situasi para dewa nakal di setiap pulau. Pada saat itu, kamu dapat memutuskan berapa banyak ahli yang akan dipilih dari setiap pulau. Master aliansi kedua memberitahu Luoping tentang distribusi aliansi dewa keliling dan mengingatkan Luoping untuk memilih jumlah dewa nakal. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa aliansi dewa keliling akan memiliki begitu banyak makhluk abadi yang nakal. Saya khawatir, kecuali pulau abadi bulu, tidak ada kekuatan lain yang memiliki lebih banyak ahli daripada aliansi dewa keliling. Luoping berkata dengan sedikit emosi. Bagaimanapun, bukanlah sebuah sekte. Selama para dewa nakal mau bergabung, mereka bisa datang langsung. Ini lebih santai. Saya yakin sebentar lagi, Master Sekte Luo, Sekte Abadi Seratus Sungai Anda pasti akan sebanding dengan aliansi dewa keliling. Duyi berkata dengan pasti. Saya harap begitu. Luoping menjawab. Pada saat ini, banyak sosok terbang dari pulau abadino. Dua dan segera tiba di depan Luoping dan yang lainnya. Setelah orang-orang ini berhenti, mereka memandang Luoping dan Kaisar Iblis rubah surgawi dengan acuh tak acuh. Salam, Ketua Aliansi Kedua. Bolehkah saya tahu mengapa Ketua Aliansi Kedua memanggil kita ke sini? Di antara kerumunan, seorang ahli abadi yang nakal bertanya. Dewa nakal lainnya juga menyambut mereka dan menunggu jawaban Master Aliansi Kedua Duyi. Ini adalah Master Sekte dari Sekte Abadi Seratus Sungai, Luoping Abadi. Ini adalah Kaisar Iblis rubah surgawi dari klan iblis. Kali ini, mereka datang ke aliansi dewa keliling kami untuk meminta kami mengirim beberapa anggota untuk membantu Sekte di alam budidaya untuk melawan murka surga. Master Aliansi telah memutuskan untuk mengirim seribu orang untuk membantu Sekte. Oleh karena itu, saya memanggil Anda ke sini untuk meminta Anda memberitahu Master Sekte Luo tentang jumlah dan budidaya para dewa nakal di setiap pulau. Kemudian, Master Sekte Luo akan memilih sejumlah dewa nakal yang berbeda di setiap pulau. Anda dapat memberitahu kami secara bergantian. Setelah memperkenalkan Luoping dan Kaisar Iblis rubah surgawi, Duyi memberitahu mereka alasan memanggil mereka ke sini. Apa? Mereka ingin kita membantu Sekte di alam budidaya untuk melawan murka surga. Mengapa kita harus membantu mereka? Ketika Sekte-Sekte itu menindas kami para makhluk abadi yang nakal, mereka tidak hanya merampas harta kami, tetapi juga merenggut nyawa kami. Jika kami tidak melarikan diri dengan cepat, kami tidak akan berdiri di sini sekarang. Sekarang, mereka ingin kita membantu mereka. Bukankah itu sebuah lelucon besar? Pakar abadi keliling yang menanyakan pertanyaan sebelumnya berkata dengan dingin dan marah. Huh, mustahil bagi kami untuk membantu Sekte-Sekte itu. Lebih baik Sekte-Sekte itu dihancurkan, sehingga mereka tidak terus menindas makhluk abadi nakal lainnya. Mengapa kita harus membantu mereka? Master Aliansi kedua, jika tidak ada yang lain, kami akan kembali. Dewa keliling lainnya sangat keberatan dan tidak mau membantu Sekte di alam budidaya. Beberapa bahkan berbalik dan ingin pergi. Saya sudah mengatakan bahwa ini adalah perintah Ketua Aliansi. Jika Anda memiliki keberatan, pergilah ke Ketua Aliansi. Jangan bicara dengan saya. Meskipun Aliansi Dewa Keliling kami bukan sebuah Sekte, kami masih memiliki aturan. Karena Anda telah memilih untuk bergabung dengan Aliansi Dewa Keliling, Anda harus mematuhi aturan ini. Aliansi Dewa Keliling akan memberi Anda perlindungan, jadi tentu saja Anda harus mematuhi Aliansi Dewa Keliling. Jika Anda tidak ingin mengikuti aturan, kami tidak akan meminta Anda untuk tinggal. Silakan segera pergi. Suara duyi menjadi tajam dan penuh amarah. Para dewa tanpa tubuh yang hendak pergi berhenti ketika mereka mendengar ini. Mereka berdiri di tempatnya tanpa mengucapkan sepatah katapun. Dewa Keliling ini sebagian besar adalah Dewa Keliling Satu atau Dua Kesengsaraan. Hanya ada beberapa Dewa Keliling Tiga Kesengsaraan. Secara alami, mereka tidak berani mengatakan apapun ketika mereka melihat Master Aliansi Kedua, yang merupakan Dewa Keliling Lima Kesengsaraan, sedang marah. Terlebih lagi, perkataan Master Aliansi Kedua sangat masuk akal, sehingga mereka tidak dapat membantahnya. Karena Master Aliansi Kedua mengatakan demikian, kami tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Namun, kami tidak dapat membantu sekte itu secara gratis, bukan? Jika mereka ingin kita membantu, mereka harus menunjukkan ketulusan, seperti harta surgawi, pil roh, senjata, jimat, dan batu roh dalam jumlah besar. Jika mereka bersedia membayar ini, secara alami kita akan bekerja sama dengan mereka dan bersama-sama melawan murka surga. Saya hanya tidak tahu apakah mereka bersedia melakukannya. Setelah hening beberapa saat, kata Dewa Keliling Tiga Kesengsaraan. Untuk waktu yang lama, para murid sekte itulah yang merampas sumber daya budidaya Dewa Keliling dan menindas mereka. Meskipun orang-orang ini telah menjadi Dewa Keliling, mereka masih membenci sekte-sekte itu. Sekarang mereka memiliki kesempatan untuk meminta sumber daya budidaya dari sekte tersebut, mereka tentu tidak akan melepaskannya. Dewa Keliling lainnya segera menggemakan kata-katanya. Benar, jika sekte itu memberi kami sumber daya budidaya, kami akan bersedia membantu mereka. Kami sudah sepakat, sekarang terserah sekte-sekte itu. Karena Master Sekte Luo datang ke aliansi abadi keliling kami sebagai perwakilan dari setiap sekte, Anda seharusnya bisa mewakili mereka, bukan? Saya ingin tahu apakah Master Sekte Luo menganggap kondisi kita cocok. Setelah beberapa saat, Dewa Keliling bertanya pada Luo Ping. Bagaimanapun, Luo Ping sekarang adalah perwakilan dari setiap sekte. Mereka ingin mengetahui sikap Luo Ping. Ketika Luo Ping mendengar kata-kata dari Dewa Keliling ini, dia secara alami mengetahui tujuan mereka. Mereka hanya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan sumber daya budidaya. Tidak ada yang salah dengan kondisimu. Aku bisa menyetujui kondisimu atas nama masing-masing sekte. Selama Dewa Keliling dikirim untuk membantu setiap sekte, mereka akan bisa mendapatkan sumber daya budidaya dari setiap sekte. Luo Ping tidak memiliki kesan yang baik terhadap sekte-sekte itu, jadi dia tentu saja setuju tanpa ragu-ragu. Haha, Master Sekte Luo benar-benar orang yang lugas. Pantas saja kamu bangkit begitu cepat. Kamu jauh lebih baik daripada orang-orang sekte yang cerewet dan berpikiran sempit itu. Setelah mendengar jawaban tegas Luo Ping, seorang Dewa Keliling segera memujinya. Huh, aku hanya tidak tahu apakah Master Sekte Luo memenuhi reputasinya atau tidak. Suara menghina dan bertanya lainnya terdengar, segera menarik perhatian Luo Ping dan yang lainnya. 780 Saudara Yiei, kami semua menyadari kecepatan kultifasimu. Dalam waktu kurang dari tiga ribu tahun, kamu telah mencapai tahap kesengsaraan di akhir alam Dongsu. Kecepatan kultifasinya jauh lebih cepat daripada murid-murid T. Kelas 1. Jika bukan karena fakta bahwa Saudara Yiei adalah seorang penggarap nakal dengan banyak harta, dia tidak akan gagal dalam kesengsaraan surgawi dan menjadi seorang nakal. Surgawi. Meskipun Saudara Yiei hanyalah seorang surgawi tanpa tubuh satu kesengsaraan, kekuatannya pasti telah mencapai tahap kendaraan hebat. Kau benar-benar jenius. Sedangkan pemimpin Sekte Luo, sulit untuk mengatakannya. Seorang pria parubaya pendek dengan tahil alat di sudut mulutnya yang berdiri di samping pemuda sombong itu langsung menyanjungnya. Basis budidaya pria parubaya itu juga merupakan surgawi tanpa tubuh satu kesengsaraan. Namun, dia jauh lebih lemah dari pemuda sombong itu dalam hal kekuatan. Karena alasan ini, dia biasanya menyanjung pemuda sombong itu. Ketika pria parubaya melihat bahwa pemuda sombong itu tidak menyukai Luo Ping, dia secara alami mengambil kesempatan untuk pamer. Kami semua yakin dengan kecepatan kultivasi Saudara Yiei. Namun, kecepatan kultivasi pemimpin Sekte Luo nampaknya bahkan lebih mengerikan. Sejauh yang saya tahu, pemimpin Sekte Luo belum berkultivasi selama 2000 tahun, kan? Saya tidak berpikir siapapun di domain budidaya dapat menandingi kecepatan kultivasinya. Saya yakin Saudara Yiei masih kalah dengan pemimpin Sekte Luo. Mungkin kekuatan pemimpin Sekte Luo saat ini sebanding dengan Saudara Yiei. Ada juga beberapa surgawi tanpa tubuh yang menganggap kecepatan kultivasi Luo Ping bahkan lebih mengerikan. Namun, Luo Ping dapat dengan jelas merasakan dari nada bicara pemuda arogan itu bahwa dia tidak bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan. Tujuannya adalah untuk membuat marah Saudara Yiei. Benar saja, pemuda sombong itu menjadi marah ketika mendengar kata-kata pemuda sombong itu dan rasa jijik di matanya menjadi semakin intens. Huh, aku ingin tahu apakah pemimpin Sekte Luo berani berduel denganku. Jika menurut Anda saya memiliki keunggulan dalam hal basis kultivasi, saya dapat menekan basis kultivasi saya ke alam kekosongan wawasan akhir. Pemuda sombong itu mengundang Luo Ping untuk berduel dengannya dan bermaksud untuk menekan basis budidayanya. Karena Rekan Daois sangat tertarik, bagaimana mungkin aku tidak memberikanmu kehormatan. Namun, Anda tidak perlu menekan kultivasi Anda. Bahkan jika Anda tidak menekan kultivasi Anda, Anda tidak akan bisa mengalahkan saya. Jika Anda menekan kultivasi Anda, tidak perlu bertarung sama sekali. Saya bisa mengalahkan kamu dalam satu gerakan. Luo Ping tersenyum dan menerima undangan bertarung lawannya. Namun, dia tidak menghargai niat baik lawannya untuk menekan kultivasinya. Alasannya adalah karena, menurut pendapatnya, meskipun lawannya tidak menekan budidayanya, dia tidak akan mampu mengalahkannya. Huff, sombong sekali. Kamu tidak tahu betapa besarnya langit dan bumi. Pemuda arogan itu mendengus dingin, merasa kata-kata Luo Ping terlalu arogan. Arogan. Kurang pengetahuan. Mencari kematian. Individu abadi lainnya semuanya mengungkapkan pendapat mereka tentang kata-kata Luo Ping. Tanpa kecuali, tidak satu pun dari mereka yang menganggap Luo Ping tinggi dan menganggapnya sangat sombong. Rekan Daoisyie, jika kamu takut, kamu bisa mengaku kalah sekarang. Bagaimanapun, semua orang di sini berasal dari aliansi abadi tanpa tubuh. Jika kamu tidak takut, Rekan Daoisyie, tolong tunjukkan kekuatanmu yang sebenarnya dan bertarunglah dengan serius denganku. Kemenangan atau kekalahan akan ditentukan oleh kekuatan. Luo Ping tidak peduli dengan sikap pemuda arogan dan dewa tanpa tubuh di sekitarnya dan terus berbicara dengan arogan. Kata-katanya benar-benar membuat marah pemuda sombong itu. Yang terakhir sangat marah hingga dia tertawa dan terus menggelengkan kepalanya. Hahaha, menarik sekali. Saya, Daoisyie, belum pernah bertemu lawan sombong seperti pemimpin sekte Luo sejak saya mulai berkultivasi hingga sekarang. Tidak masalah apakah Anda benar-benar kuat atau Anda hanya berpura-pura. Anda akan membayar mahal atas apa yang baru saja Anda katakan. Karena kamu begitu yakin dengan kekuatanmu, aku akan memenuhi keinginanmu. Saya tidak akan menekan basis kultivasi saya. Saya pasti akan bertarung dengan kekuatan penuh saya dan memberitahu Anda konsekuensi dari sikap sombong. Setelah Daoisyie tertawa, nadanya langsung menjadi dingin dan galak. Dia memutuskan untuk bertarung dengan Luo Ping dengan seluruh kekuatannya. Setelah mendengar ini, kerumunan secara otomatis bubar untuk memberi ruang bagi Luo Ping dan Daoisyie. Mereka ingin melihat adegan Luo Ping dipukuli. Bagaimanapun, di mata mereka, basis budidaya Luo Ping hanya berada pada tahap akhir dari alam Dongsu. Bahkan jika kekuatan tempurnya kuat, masih ada kesenjangan besar antara dirinya dan pembangkit tenaga listrik di Grid Vehicle Stage. Namun, Daoisyie telah melewati kesengsaraan surgawi. Meskipun dia gagal melewati kesengsaraan surgawi dan menjadi individu abadi, dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang hal itu dan menerima sejumlah kecil kekuatan inti surgawi. Kekuatan di tubuhnya telah berubah. Pada saat ini, kekuatan Daoisyie sangat dekat dengan pembangkit tenaga listrik di Grid Vehicle Stage. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa tidak ada seorang pun di bawah panggung kendaraan hebat yang bisa menandinginya. Di seluruh aliansi dewa individu, paling banyak ada satu atau dua dewa individu kesengsaraan pertama yang bisa mengalahkan Daoisyie. Terlebih lagi, waktu kultivasi kedua orang ini dua kali lebih lama dari waktu kultivasi Daoisyie. Justru karena dewa individu ini mengetahui kekuatan sebenarnya dari Daoisyie sehingga mereka mengira Luoping pasti akan dikalahkan dan dia akan dikalahkan sepenuhnya. Paling-paling, saudara Yie pasti akan mengakhiri pertempuran dalam tiga langkah. Ya, menurutku juga begitu. Terlebih lagi, Tuan Luo pasti akan dipukuli sampai dia tidak bisa bangun. Kalau begitu, bukankah dia akan datang sambil berdiri dan pergi berbaring? Saya telah melihat banyak orang sombong seperti dia. Pada akhirnya, dia akan menjadi cacat atau berubah menjadi abu. Itu tidak mengherankan. Sebelum pertempuran dimulai, individu dewa di sekitarnya sudah mulai memprediksi hasilnya. Menurut mereka, Daoisyie hanya membutuhkan tiga jurus untuk melukai Luoping secara serius dan membuatnya tidak bisa bangun. Kemudian, Luoping akan dikeluarkan dari aliansi dewa individu. Duyi dan Kaisar Iblis Rubah Surgawi berdiri bersama. Yang pertama tampak acu-ta'acu dan dengan tenang menatap Luoping dan Daoisyie tanpa berkata apa-apa. Ekspresi Kaisar Iblis Rubah Surgawi tampak suram. Jelas sekali, dia mengkhawatirkan Luoping. Lagi pula, meski dia tahu kekuatan tempur Luoping sangat kuat, lawannya juga kuat. Terlebih lagi, berdasarkan kecepatan kultifasi Daoisyie, terlihat jelas bahwa dia sangat berbakat dalam kultifasi atau memiliki kondisi tubuh yang khusus. Tidak peduli yang mana, dia bukanlah orang biasa. Selain itu, ia sudah memiliki sejumlah kecil kekuatan inti surgawi di dalam tubuhnya, yang dapat dengan kuat menekan kekuatan inti sejati dalam tubuh seorang kultifator. Ini merupakan keuntungan mutlak. Oleh karena itu, Kaisar Iblis Rubah Surgawi tidak optimis dengan peluang Luoping dalam pertempuran ini. Dia khawatir Luoping akan terluka parah oleh lawannya. Saudari Suan, jangan khawatir. Luoping pasti tidak akan kalah. Bukan saja dia tidak akan kalah, tapi dia juga akan menang dengan sangat mudah. Pada saat ini, Kaisar Iblis Rubah Surgawi menerima transmisi suara Duyi yang mengejutkannya. Saudarai, apakah kamu bercanda? Kamu bilang Luoping akan menang dengan mudah. Suara Kaisar Iblis Rubah Surgawi penuh rasa tidak percaya. Ya, kamu akan tahu kapan kamu melihatnya. Duyi tidak ingin bicara lebih banyak. Dia hanya ingin Kaisar Iblis Rubah Surgawi menyaksikan pertempuran itu. Dengan tatapan yang sangat mencurigakan, Kaisar Iblis Rubah Surgawi mengarahkan pandangannya ke medan perang di depannya. Pada saat ini, Luoping dan Daoisie berada agak jauh satu sama lain. Mereka saling memandang dengan mata cerah dan tersenyum percaya diri. Kamu mendengarnya, kamu akan dikeluarkan dari aliansi dewa individu paling banyak dalam tiga gerakan. Jika kamu berlutut dan memohon belas kasihan padaku sekarang, aku mungkin akan berbelas kasihan. Kata Daoisie pada Luoping. Masih terlalu dini untuk berlutut dan memohon belas kasihan sekarang. Setelah pertempuran, kita akan tahu siapa yang harus berlutut dan memohon belas kasihan. Saya hanya berharap Daoisie masih bisa menjaga ketenangan dan kesombongannya. Jangan menangis dengan sedihnya. Luoping berkata tanpa basa-basi. Huh, mari kita lihat berapa lama kamu bisa menjadi sombong. Saat Daoisie berbicara, dia menghilang dari tempatnya dan mengambil inisiatif untuk menyerang. Sehelai daun besar jatuh dari langit dan menekan posisi Luoping. Kelihatannya tipis dan kecil, tapi melepaskan kekuatan yang sebanding dengan gunung. Ruang di sekitar Luoping runtuh. Meskipun Luoping telah mempersiapkan pertahanannya dan mengaktifkan cahaya ilahi tubuh roh lima elemen terlebih dahulu dan keterampilan ilahi cendana berjalan dengan kecepatan yang sangat cepat, dia masih berada di bawah tekanan besar di bawah tekanan kekuatan ini. Bahkan dengan tubuh fisiknya yang kuat dan perlindungan cahaya ilahi tubuh roh, dia masih tidak dapat menahan kekuatan daun yang berguguran. Itu cukup untuk menunjukkan kekuatan daun ini. Melihat ruang di sekitarnya telah menghilang, hanya menyisakan daun yang akan jatuh ke tubuhnya, mata Luoping tiba-tiba memancarkan dua sinar cahaya. Tubuh Luoping tiba-tiba melepaskan kekuatan yang sangat besar dan tak tertandingi, yang dengan cepat menyebar ke ruang sekitarnya, menimbulkan lapisan demi lapisan riak ruang. Kekuatan ini segera bersentuhan dengan daun di atas. Saat kedua sisi bertabrakan, gelombang udara meledak dan berubah menjadi awan yang menyebar. Kekuatan Luoping dan daun itu melancarkan konfrontasi sengit. Kedua belah pihak sempat menemui jalan buntu untuk sementara waktu. Setelah beberapa saat, Pita tiba-tiba terbang keluar dari daun dan berubah menjadi penampilan Daoisie. Wajahnya penuh kekejaman saat dia langsung memukul kepala Luoping dengan telapak tangannya. Bayangan telapak tangan besar, yang berisi kekuatan inti surgawi yang kuat, terbang dalam sekejap. Kemanapun bayangan palem lewat, aliran udara di sekitarnya dengan cepat berkumpul, seperti pusaran luar angkasa. Dengan munculnya bayangan palem, ruang di sekitarnya tertutup rapat. Semuanya diselimuti dan dikendalikan oleh bayangan palem, tidak terkecuali Luoping. Domain kekuatan luar angkasa. Luoping merasakan bayangan telapak tangan yang mendekat dengan cepat dan segera menilai bahwa bayangan itu tidak hanya berisi kekuatan inti surgawi, namun juga domain kekuatan luar angkasa. Kekuatan domain kekuatan luar angkasa ini membuat ekspresi Luoping sedikit berubah, tapi dia tidak menganggapnya serius. Melihat bayangan telapak tangan akan jatuh ke tubuh Luoping, individu dewa di sekitarnya menggelengkan kepala mereka satu demi satu. Mereka sepertinya menyesali kekuatan Luoping tidak cukup. Mereka semua menunggu adegan di mana Luoping akan dikirim terbang setelah bayangan palem jatuh. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat ekspresi mereka berubah menjadi keterkejutan yang tiada taraf. Kekuatan awalnya yang sangat besar di tubuh Luoping langsung mengeluarkan domain kekuatan luar angkasa yang kuat, yang langsung bertemu dengan bayangan telapak tangan. Bagaimana ini mungkin? Dia telah menguasai penggunaan domain kekuatan luar angkasa. Dalam rumor sebelumnya, saya tidak ingat pernah mendengar bahwa dia bisa menggunakan domain kekuatan luar angkasa. Mungkinkah dia baru memahaminya dalam beberapa ratus tahun terakhir? Lihatlah betapa kuatnya domain kekuatan luar angkasa miliknya. Domen ini tidak lebih lemah dari domain kekuatan luar angkasa milik Saudara Yiye. Sungguh luar biasa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.